Jangan selalu memanggilku hewan peliharaan. Kita sudah bertarung berdampingan begitu lama. Tidak peduli seberapa dalam dendamnya, inilah saatnya untuk mengakhirinya dan meninggalkan muka untuk orang lain. Kata Qin Fei Yang. Kamu benar-benar murah hati. Tapi maaf, kaisar ini adalah orang yang sangat mendendam. Yu Huang dengan dingin mendengus. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan bertanya, ada keuntungan? Tidak. Yu Huang menggelengkan kepalanya, dan berkata, harta karun di sini mungkin telah dipindahkan oleh Mu He sebelumnya. Terharu. Jangan menggodaku. Sebelum kita membunuh Mu He, dia tidak menerima kabar apapun. Bagaimana dia bisa memindahkan harta karun itu ke sini sebelumnya? Cepat keluarkan. Kita akan menikmatinya bersama dan menanggungnya bersama. Kata Qin Fei Yang. Tidak melakukannya. Kaisar ini berkontribusi paling besar dalam membunuh Mu He kali ini. Semua harta di sini seharusnya menjadi milik kaisar ini. Kata Yu Huang. Qin Fei Yang tertawa, jadi, memang ada harta karun di sini. Astaga. Kamu sebenarnya mencoba menipu kaisar ini. Bocah, kamu tidak jujur. Yu Huang berkata dengan marah. Baru saat itulah dia bereaksi. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Kamu bisa mengambil semuanya. Anggap saja itu sebagai hadiahmu. Apa maksudmu? Hadiah. Inilah yang diperoleh kaisar dengan kemampuannya sendiri. Bagaimana bisa disebut hadiah? Biar ku beritahu, jika kamu ingin mengatakannya seperti itu, kaisar ini tidak menginginkannya. Kamu ingin memberiku hadiah? Baiklah, kaisar ini tidak menginginkan yang lain. Saya hanya menginginkan pil potensial. Lakukan sesuai keinginan Anda. Yu Huang mengeluarkan lima tas kosmos dari laut Ki dan melemparkannya ke Qin Fei Yang seperti sampah, dan berkata, ini semua adalah harta karun di sini, simpanlah dengan baik. Qin Fei Yang meraih tas kosmos dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu. Kelima tas kosmos ini sebenarnya semuanya tanaman obat. Lebih-lebih lagi. Mereka pada dasarnya semuanya berumur 10 ribu tahun. Banyak sekali, di mana kamu menemukannya. Qin Fei Yang bertanya dengan kaget. Di bawah. Yu Huang menunjuk ke tanah dan berkata, ada harta karun di bawah, sangat tersembunyi, kaisar ini menemukannya dengan susah payah. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei Yang tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. En. Yu Huang memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan berkata, nak, mengapa aku merasa seperti telah ditipu olehmu lagi. Tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya, memperlihatkan ekspresi polos. Salah. Kaisar ini. Hadiahnya. Oleh. Yu Huang mengutuk. Qin Fei Yang tertawa, jangan khawatir, sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda pil potensial. Mata Yu Huang berbinar, dan dia mengancam, sebaiknya kamu menepati janjimu. Jika tidak, jangan salahkan kaisar ini karena tidak sopan kepadamu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Yu Huang berkata, tunggu, saya mendengar dari fatso bahwa Anda sepertinya memiliki buku kuno bernama pil skripcer. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Yu Huang bertanya, lalu apakah ada formula pil untuk pil pembekuan roh? Ya. Kata Qin Fei Yang. Itu bagus. Cepat dan sempurnakan beberapa pil pembekuan roh untuk kaisar ini. Selama ada cukup pil pembekuan roh, ditambah dengan kastil kuno Anda, waktunya berbeda dari luar. Kaisar ini yakin bahwa saya dapat melangkah ke alam dewa perang dalam seribu tahun. Yu Huang berkata dengan penuh semangat. N. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, untuk melangkah ke alam dewa perang, bukankah kamu perlu memahami makna mendalam menjadi dewa? Tidak tidak tidak. Makna mendalam ini dipahami sebelum menerobos ke alam dewa palsu. Dengan kata lain, saat menerobos ke alam dewa palsu, kamu telah sepenuhnya memahami makna mendalam menjadi dewa. Selanjutnya, kamu hanya perlu memadatkan jiwa ilahimu. Namun, memadatkan jiwa ilahi tidak hanya sangat sulit, tetapi juga membutuhkan proses yang sangat panjang. Tanpa kekayaan besar atau pil yang menantang surga, puluhan ribu atau ratusan ribu tahun adalah hal biasa. Kata Yu Huang. Sangat sulit. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Ada banyak makhluk di dunia yang terjebak di alam dewa palsu karena mereka tidak dapat memadatkan jiwa ilahi mereka. Tetapi jika pil pembekuan roh banyak, itu berbeda. Pil pembekuan roh dapat membantu makhluk dengan cepat memadatkan jiwa ilahi mereka. Begitu jiwa ilahi muncul, mereka secara alami dapat masuk ke alam dewa perang. Kata Yu Huang. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup mengerti. Setelah itu, dia menatap Yu Huang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Yu Huang curiga. Qin Fei Yang berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa dibutuhkan seribu tahun untuk memadatkan jiwa ilahi setelah memurnikan banyak pil pembekuan roh. Ya. Yu Huang menganggup. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, seribu tahun itu lama sekali, kenapa kamu begitu bersemangat? Berengsek. Seribu tahun itu lama. Lalu bagaimana dengan beberapa orang yang tidak dapat memadatkan jiwa ilahi setelah puluhan ribu tahun? Nak, jangan sombong. Memadatkan jiwa ilahi tidak semudah yang kamu bayangkan. Jika semudah itu, bukankah jumlah dewa perang di dunia saat ini sebanyak itu? Biarku beritahu, makhluk yang bisa memadatkan jiwa ilahi dalam seribu tahun adalah makhluk jenius langka yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun. Yu Huang mendengus. Qin Fei Yang berkata, dari apa yang Anda katakan, Anda adalah salah satu dari jenius ini. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Maksudku adalah, menurut waktu di kastilmu, aku bisa masuk ke alam dewa perang dalam seribu tahun. Terus kalau waktunya di luar pasti lebih lama. Yu Huang berkata dengan marah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku tidak akan menggodamu lagi. Jelas tidak masalah untuk memurnikan pil pembekuan roh, tapi kamu harus memiliki tanaman obat. Yu Huang menunjuk kelima tas kiankun dan berkata, saya tidak percaya saya tidak bisa mendapatkan satu set dengan begitu banyak ramuan obat. Aku harus menghitungnya untuk mengetahuinya. Saya punya banyak buah bayi spiritual, tetapi tanaman obat lainnya. Sejujurnya, saya tidak mempedulikan hal-hal ini sejak dan Wang Cai mengikuti saya. Jadi saya tidak tahu banyak tentang tanaman obat. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikan tas kiankun ini kepada dan Wang Cai dulu dan biarkan dia memilahnya. Mari kita lihat berapa set yang bisa dia kumpulkan. Kata Qin Fei Yang. Yu Huang berkata, ini semua masalah kecil. Saya bisa pergi ke kastil untuk membantu membereskannya. Apakah perlu merasa cemas? Qin Fei Yang tidak berdaya. Omong kosong, bagaimana mungkin masalah ini tidak mendesak? Yu Huang memutar matanya ke arahnya. Tunggu. Bahkan jika kamu bisa menyempurnakan pil pembekuan roh, kamu tidak bisa menerobos ke alam dewa perang di dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei Yang. Kenapa aku tidak bisa? Yu Huang curiga. Qin Fei Yang berkata, bukankah pohon willow mengatakan bahwa dunia kura-kura hitam juga memiliki aturan dan batasan yang hanya dapat menerobos ke alam dewa palsu. Kalau begitu tidak apa-apa jika kita tidak berada di dunia kura-kura hitam. Bagaimanapun, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia kura-kura hitam. Kata Yu Huang. Qin Fei Yang berkata dengan heran, bisakah kamu menerobos ke alam dewa perang di luar? Bagi orang luar sepertimu, itu pasti tidak mungkin. Tapi kita bisa. Namun, aku juga mendengar bahwa setelah monster seperti kita menerobos ke alam dewa perang, kita akan dibawa pergi oleh penjaga reruntuhan ilahi. Kata Yu Huang. Kalau begitu, itu saja. Saat kamu menerobos ke alam dewa perang dan penjaga reruntuhan ilahi datang untuk membawamu pergi, apakah kamu berani melawan? Qin Fei Yang terdiam. Kenapa aku tidak berani menolak? Jika kamu berani menghajarnya, aku berani melakukan hal yang sama. Yu Huang dengan dingin mendengus. Qin Fei Yang berkata, kamu mengatakannya seolah-olah itu benar. Ketika ular piton raksasa itu tiba, kamu akan patuh seperti anak domba kecil. Apakah kamu meremehkanku? Rasa malu Yu Huang berubah menjadi kemarahan. Ia memang takut pada penjaga reruntuhan ilahi, tapi jangan mengatakannya secara langsung. Aku tidak meremehkanmu, itu kenyataannya. Belum lagi kamu, bahkan aku harus mengambil jalan memutar saat melihatnya. Qin Fei Yang menghela nafas. Di masa lalu, dengan Qi dan mutiara darah, dia masih bisa bertarung, tetapi sekarang Qi dan mutiara darah telah hancur, dia tidak lagi mampu menggoyahkan kekuatan ular piton raksasa itu. Yu Huang mengangkat alisnya dan berkata, kamu menolak lagi dan lagi, apakah kamu tidak mau memberiku pil pembekuan roh? Qin Fei Yang berkata, apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Omong kosong. Yu Huang dengan marah menunggunya. Ramuan untuk pil pembekuan roh sangat sulit ditemukan. Terutama buah bayi spiritual. Saya beruntung menemukan begitu banyak. Jika saya kurang beruntung, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya satupun dalam hidup saya. Dan kamu juga tahu kalau Fatso dan Serigala bermata putih semuanya setia padaku, jadi aku harus mempertimbangkannya dulu. Seperti kata pepatah, terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan saya. Qin Fei Yang menghela nafas. Orang munafik. Tidakkah kamu hanya ingin aku mengikutimu dan bekerja untukmu? Yu Huang memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang tersenyum malu. Dia benar-benar terlihat jelas, dan itu sedikit canggung. Yu Huang menunduk, matanya berkedip. Tiba-tiba, tampaknya telah membuat keputusan saat ia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana kalau begini, izinkan saya memurnikan buah bayi spiritual terlebih dahulu, dan saya akan membawa Anda ke ibu kota Kekaisaran Tianyang untuk menjarah perbendaharaan mereka. Jarah perbendaharaan mereka. Mata Qin Fei Yang bergetar. Orang ini terlalu gila. Orang-orang Kekaisaran Tianyang telah tinggal di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Ditambah dengan batasan peraturan, mereka tidak bisa menerobos ke alam Dewa Perang. Oleh karena itu, ramuan untuk pil pembekuan roh tidak ada artinya bagi mereka. Aku khawatir ramuan itu bahkan tidak sebagus pil pertempuran Qi. Jadi saya yakin pasti ada banyak dari mereka di perbendaharaan mereka. Kata Yu Huang. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Dunia kura-kura hitam mempunyai batasan. Tidak hanya orang-orang Kekaisaran Tianyang, tetapi bahkan orang-orang di Menara Utama, Aula Neter, Liga Fangu, dan Istana Feng Tian tidak dapat menerobos ke alam Dewa Perang. Jika mereka tidak bisa menerobos ke alam Dewa Perang, maka seperti yang dikatakan Yu Huang, pil pembekuan roh tidak ada gunanya. Bukan hanya Kekaisaran Tianyang. Pasukan lain pasti memiliki banyak ramuan untuk pil pembekuan roh. Bukankah ini kesempatan bagus? Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menatap Yu Huang, kekuatan Kerajaan Matahari Surgawi begitu kuat. Apakah kamu percaya diri? Yu Huang berkata, Jangan khawatir, jika saya tidak dapat menemukan cukup ramuan herbal untuk Anda, saya akan. Apa? Qin Fei Yang melihatnya dengan penuh harap. Yu Huang mengatupkan giginya dan berkata, Aku akan menyerahkan diriku padamu. Puff! Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Seekor binatang buas benar-benar berani mengatakan bahwa ia ingin membalasnya dengan tubuhnya. Mengapa itu terdengar sangat aneh? Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Kalau tidak, jika mereka mendengar kata-kata Yu Huang, mereka pasti akan memandangnya dengan aneh. 1562 Tentu saja. Kata-kata Yu Huang tidak seperti yang dibayangkan Qin Fei Yang. Maksudnya adalah jika dia tidak dapat menemukan cukup tanaman obat, dia akan mengikutinya di masa depan. Ini adalah hal yang baik untuk Qin Fei Yang. Setidaknya, itu berarti Yu Huang memiliki kesan yang baik terhadapnya sekarang. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mengirim Yu Huang dan beberapa tas semesta ke kastil kuno, Qin Fei Yang sedikit mengubah penampilannya dan meminta seseorang untuk mencari tahu di mana benteng nether hall berada. Lalu, dia pergi mencari pohon willow. Di aula kuno tertentu, willow tree duduk tegak di kursi. Seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan hormat di bawahnya. Keduanya tampak setengah baya dan memiliki mata yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas nether hall di sini. Tetua, kota bunga persik selalu memiliki peraturan. Tidak ada yang bisa menghancurkan bangunan di kota. Namun, Qin Fei Yang ini tidak hanya membunuh orang di kota bunga persik, tetapi juga menghancurkan sejumlah besar bangunan. Mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyalahkan? Keduanya mengerutkan kening. Pohon willow mengerucutkan bibirnya. Saat ini, nyawanya masih di tangan Qin Fei Yang. Beraninya dia kurang ajar. Setelah merenung sebentar, willow tree mengatakan sesuatu yang sangat kejam, peraturan selalu diperuntukkan bagi yang lemah. Ketika mereka berdua mendengar itu, mereka langsung terdiam. Itu benar. Hanya yang lemah yang mau mengikuti aturan. Adapun yang kuat. Siapa yang begitu peduli? Peraturan tidak ada gunanya di depan mereka. Jika mereka tidak bahagia, mereka akan menghancurkannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Saat ini, seorang penjaga berlari ke Ola dan berkata dengan hormat, Salam, Penatua. Apa masalahnya? Pohon willow bertanya. Penjaga itu berkata, Ada seseorang di luar yang mengaku sebagai teman lamamu dan ingin bertemu denganmu. Konyol. Bagaimana bisa ada teman lama Penatua pohon willow di kota bunga persik? Dia pasti ada di sini untuk mengjilat. Usir saja dia. Kedua orang yang bertanggung jawab itu berteriak. Ini. Penjaga itu ragu-ragu ketika dia melihat ke arah pohon willow. Teman lama. Liu mu merenung dan tidak mengatakan apapun. Cepat pergi. Kami telah melihat banyak orang seperti ini yang mencoba mengjilat orang lain. Pria dan wanita itu mencibir. Ya. Mendengar mereka berdua berbicara lagi, penjaga itu dengan hormat menjawab dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Willow Tree sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah penjaga dan berkata, Biarkan dia masuk. Hmm. Pria dan wanita itu memandangi pohon willow dengan heran. Apakah dia benar-benar teman tetua Liu? Ya. Penjaga itu tertegun sejenak sebelum dia buru-buru lari keluar. Beberapa saat kemudian, penjaga itu membawa seorang pria parubaya ke aolah utama. Betapa asingnya. Siapa? Pria dan wanita itu mengamati pria parubaya itu, mata mereka penuh kecurigaan. Willow Tree juga mengamati pria kekar itu. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan berkata, Kalian semua, mundur. Ya. Pria dan wanita serta penjaga itu membungku hormat, lalu berbalik dan meninggalkan aolah. Willow Tree berkata, Tutup pintunya saat kamu berada di sana. Penjaga itu berbalik dan menutup pintu. Saat ini, Willow Tree bangkit, memandang pria parubaya itu, dan bertanya, Benarkah? Pria parubaya itu mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Segera, dia berubah menjadi seorang pemuda berkulit putih. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Ini benar-benar kamu. Willow Tree tersenyum pahit dan bertanya, Apakah kamu tidak pergi ke benteng menara utama? Kenapa kamu datang ke sini begitu cepat? Ceritanya panjang. Aku datang mencarimu karena ada keadaan darurat. Kata Qin Fei Yang dengan wajah cemberut. Darurat apa? Melihat wajah serius Qin Fei Yang, pohon willow juga menjadi gugup. Qin Fei Yang berkata, Wang Yuer memberitahu Wang Yuan Shen bahwa kamu mengikutiku. Apa? Mata willow tree bergetar, dan dia berkata dengan marah, Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba membunuhku? Dia tidak bermaksud begitu. Bagaimanapun, Wang Yuan Shen adalah kakeknya. Menurutnya, tidak apa-apa memberitahu Wang Yuan Shen. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu tidak apa-apa? Apakah kamu benar-benar mengenal Wang Yuan Shen? Dia juga orang yang kejam, dan dia selalu punya masalah dengan nether hall. Juga, dia sangat protektif. Saat kamu keluar tadi, apakah kamu berselisih dengan Wang Yuer? Pohon willow bertanya, Apa maksudmu? Aku baru saja mengatakan beberapa patah kata padanya. Kata Qin Fei Yang. Willow tree berkata, di mana Wang Yuan Shen saat itu? Dia olah utama di dalam. Wang Yuer dan saya berada di luar pintu. Saat itu, saya berbicara dengan cukup lembut. Tetapi, pada titik ini, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tapi apa? Pohon willow bertanya. Qin Fei Yang berkata, Tetapi pada akhirnya, Wang Yuer meneriakan beberapa patah kata, Wang Yuan Shen seharusnya mendengarnya. Itu tidak baik. Orang tua terkutuk itu terkenal di dunia kura-kura hitam karena sikapnya yang protektif. Dia pasti akan menimbulkan masalah bagimu karena Wang Yuer. Saat kamu pergi ke benteng menara utama, aku seharusnya memperingatkanmu. Willow tree tampak sedikit kesal. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tidak apa-apa, aku bahkan tidak takut pada naga api dan ular piton raksasa, apalagi Wang Yuan Shen. Jika dia benar-benar berani menimbulkan masalah bagiku, aku akan membuat dia membayar harganya. Anda. Kamu adalah contoh tipikal anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Pohon willow menggelengkan kepalanya. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara. Tiba-tiba, aura menakutkan turun ke atas aula utama. Hmm. Willow tree terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara rendah, cepat bersembunyi. Ini adalah aura dari Tetua Agung Aulan Eter. Tetua Agung. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah Wang Yuan Shen sudah membocorkan beritanya? Qin Fei Yang terkejut. Hati willow tree tenggelam. Dia berkata, Jika itu masalahnya, maka situasinya tidak baik. Kamu pergi ke kastil dulu, aku akan bertindak sesuai situasinya. Oke. Aku akan mendukungmu dalam kegelapan kapan saja. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia langsung menghilang tanpa jejak. Bang. Di saat berikutnya, pintu aula utama dibuka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih perlahan berjalan ke aula utama dengan tongkat emas merah. Sosoknya bungkup dan wajahnya tua. Sepertinya dia sudah menginjakan satu kakinya di peti mati, tapi auranya sangat kuat. Ekspresi dingin dan acu-ta'acu itu membuat orang merasa tertekan tanpa merasa marah. Willow tree buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Salam, Tetua Agung. Saat ini, kedua orang yang bertanggung jawab berlari masuk dan berlutut dengan satu kaki. Mereka berkata dengan hormat, Salam, Tetua Agung. Mem. Grand Elder menganggup dan mengamati aula utama. Dia memandang willow tree dan bertanya, apakah tidak ada orang lain di sini? Jantung willow tree berdetak kencang. Dia berkata, seorang teman lama datang berkunjung lebih awal, tapi dia sudah pergi. Dengan dua orang yang bertanggung jawab di sini, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Oleh karena itu, sebaiknya dia mengakuinya. Sang Tetua Agung berkata dengan penuh arti, aku tidak menyangka kamu akan mempunyai teman lama di kota Bunga Persik. Willow tree tersenyum malu. Tetua Agung berkata, kembalilah ke menara utama bersama lelaki tua ini. Ketua menara ingin bertemu denganmu. Willow tree bertanya dengan heran, hal penting apa yang mengharuskan Anda datang dan menjemput saya secara pribadi. Tetua Agung berkata, ini sangat penting. Ini menyangkut masa depan Neter Holku. Mata willow tree langsung berkedip. Jika memang ada sesuatu, Master Menara bisa mengiriminya pesan. Grand Elder tidak perlu datang secara pribadi. Itu sudah jelas. Master Menara takut dia akan lolos. Tampaknya Wang Yuan Shan benar-benar membocorkan berita tersebut. Sang Tetua Agung berkata dengan tidak sabar, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Willow tree mengabaikan Grand Elder dan berkata, jika Master Menara ingin bertemu denganku, mengapa dia tidak mengirimiku pesan? Kenapa dia mengirimmu ke sini? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Mungkinkah kamu memiliki hati nurani yang bersalah? Grand Elder bertanya sambil tertawa serak. Willow tree mengerutkan kening dan berkata, Tetua Agung, jangan bertele-tele. Terus terang saja, mengapa kamu ada di sini? Sang Tetua Agung berkata, Anda seharusnya tahu betul mengapa orang tua ini ada di sini. Saya tidak mengerti. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi keduanya dan percakapan mereka, kedua orang yang bertanggung jawab saling bertukar pandang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suasananya terasa tidak aktif? Kamu tidak mengerti. Baiklah, kalau begitu, orang tua ini akan menjelaskannya padamu. Belum lama ini, Master Menara menerima laporan rahasia yang mengatakan bahwa Anda mengkhianati Nether Hall saya dan mencari perlindungan dengan keturunan Kaisar Kin Agung, Kin Feiyang. Oleh karena itu, Master Menara memerintahkan orang tua ini untuk membawamu kembali untuk diinterogasi. Jika kamu tidak memiliki hati nurani yang bersalah, maka dengan patuh kembalilah bersama orang tua ini. Tetapi jika kamu menolak, itu membuktikan bahwa hal itu benar. Kata Grand Elder, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin. Sial! Willow Tree sangat marah. Tetua Agung, apa yang terjadi? Bagaimana Elder Willow Tree bisa mengkhianati Nether Hall kita? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Mungkin seseorang dengan sengaja memfitnah Elder Willow Tree dan mencoba membuat kita bertengkar satu sama lain. Kata kedua orang yang bertanggung jawab. Tetua Agung memandang mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda punya hak untuk berbicara di sini? Diam untuk orang tua ini. Meski suaranya datar, namun membawa tekanan yang luar biasa. Sosok mereka gemetar, dan mereka segera menutup mulut dan berdiri dengan patuh di samping. Tetua Agung memandang Pohon Willow dan berkata, Tentu saja, kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seseorang memfitnah Anda. Jadi, Anda harus bekerja sama dalam penyelidikan kami. Bagaimana jika aku tidak mau bekerja sama? Kata Pohon Willow. Jangan bekerja sama. Sebagai tetua dari Nether Hall, kamu harus menyadari dengan jelas konsekuensi dari mengkhianati Nether Hall. Kata Tetua Agung. Mendesah. Pohon Willow menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya tidak ada jalan keluar lain. Ledakan. Tiba-tiba, Grand Elder melepaskan kesadaran ilahi dan langsung menyelimuti seluruh Aula. Willow teritahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Seperti yang diharapkan. Di saat berikutnya, Tetua Agung melihat kastil kuno itu, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia memandang Pohon Willow dan berkata dengan tegas, Siapa yang bersembunyi di kegelapan? Kin Feiyang. Di mana Kin Feiyang? Kedua orang yang bertanggung jawab itu bingung. Astaga. Pada saat yang sama. Kekuatan tak terlihat muncul dari udara tipis dan menyapu Pohon Willow sebelum menghilang tanpa jejak. Benar saja, itu Kin Feiyang. Tetua Agung mengucapkan kata demi kata, dan kekuatan Dewa palsu melonjak. Sebuah penghalang langsung muncul dan menyelimuti seluruh Aula. Di dalam kastil kuno. Wajah Kin Feiyang muram. Dia hendak mengusir kastil kuno dari tempat ini. Namun, dia tidak menyangka Grand Elder akan bereaksi begitu cepat dan langsung menutup kekosongan di sekitarnya. Wajah Willow Tree juga muram. Dia berkata, Masalahnya sudah terungkap. Tidak ada pilihan lain. Saya akan keluar dan menghancurkan penghalang itu. Datang dan bantu saya. Oke. Kin Feiyang menganggup dan melambaikan tangannya. Willow Tree segera muncul di Aula. Bajingan, kamu benar-benar menjadi pengkhianat. 1563. Karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak akan menjelaskan apapun. Ayo bertarung. Istirahatlah untukku. Pohon Willow meraung, dan kekuatan Dewa palsu mengalir deras menuju penghalang. Gemuruh. Ditemani oleh ledakan keras, penghalang itu hancur. Gelombang kejut yang mengerikan langsung menghancurkan seluruh Aula. Terlebih lagi, pohon Willow tidak mencabut kekuatan Dewa palsu. Kekuatan Dewa palsu terus melaju ke depan. Bangunan-bangunan besar runtuh satu demi satu. Willow Tree berteriak, Kin Feiyang, cepat. Di dalam kastil kuno. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa pohon Willow ke dalam kastil kuno. Willow Tree berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Dewa palsu yang kutinggalkan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Bunga Persik. Tetua pertama tidak akan membiarkan ini terjadi dan pasti akan menghentikannya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kin Feiyang menganggup dan segera melarikan diri keluar kota dengan benda ilahi spasialnya. Seperti yang diharapkan Willow Tree, tetua pertama tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia pergi untuk menghentikan kekuatan Dewa palsu. Ledakan. Namun, empat sosok tiba-tiba keluar dari kota di bawah. Keempat orang ini semuanya tampak sangat tua, tetapi aura mereka sangat kuat. Begitu mereka berempat muncul, kekuatan Dewa palsu melonjak dan mengembun menjadi penghalang besar, menjebak kastil kuno di dalamnya. Apa? Ekspresi Willow Tree berubah drastis. Siapa mereka? Kin Feiyang bertanya. Willow Tree mengucapkan kata demi kata, mereka adalah penatua kedua, penatua ketiga, penatua keempat, dan penatua kelima dari Neterhal. Berengsek! Termasuk tetua pertama, ada lima tetua. Untuk mencegahmu melarikan diri, mereka benar-benar berusaha keras. Yu Huang mendengar keributan itu dan berhenti memilah tanaman obat. Dia berlari ke sisi Kin Feiyang dan Pohon Willow dan berseru sambil melihat orang-orang di layar. Pohon Willow tersenyum pahit. Dia tidak merasa terhormat sama sekali. Dia hanya merasa kurang beruntung. Bagaimana dia bisa melarikan diri ketika kelima sesepuh telah tiba? Tidak berguna. Bukankah mereka hanya lima orang tua? Apa yang Anda takutkan? Keluarkan aku. Aku akan menggunakan senjata suciku untuk menghajar mereka hingga babak belur. Yu Huang berkata dengan bangga. Naif. Belum lama ini, kami membunuhmu Hei. Semua orang di kota Bunga Persik melihatnya. Tetua Agung dan yang lainnya pasti sudah menerima beritanya. Jika aku tidak salah, mereka pasti membawa artefak ilahi juga. Pohon Willow mencibir. Ini. Yu Huang segera kehilangan kesabaran. Saat ini. Dengan suara keras, Tetua Agung menghancurkan kekuatan dewasemu dan bergegas menuju penghalang kekuatan suci. Apa yang harus kita lakukan? Pohon Willow memandang Kin Feiyang. Dengan kekuatan gabungan dari lima tetua, mustahil baginya dan Yu Huang untuk membunuh jalan keluar mereka. Mata Kin Feiyang berkedip. Tetua Agung tiba-tiba berteriak, pengkhianat, cepat keluar untuk orang tua ini. Bagaimana situasinya? Sebenarnya itu adalah lima tetua dari Neterhal. Apa yang mereka lakukan di kota Bunga Persik? Siapa pengkhianatnya? Kota Bunga Persik pada awalnya tidak besar. Dengan keributan sebesar itu, langsung membuat khawatir semua orang. Semua orang melayang ke langit dan melihat kelima tetua Agung dan penghalang kekuatan suci, berdiskusi dengan penuh semangat. Suara mendesing. Di benteng menara utama. Wang Yuan Shan juga berdiri di udara, melihat penghalang kekuatan suci dengan cibiran di wajahnya. Kakek, apa yang terjadi? Wang Yuer tiba-tiba naik ke udara dan memandang Wang Yuan Shan. Tentu saja untuk melampiaskan amarahmu padamu. Wang Yuan Shan berkata dengan penuh kasih sayang. Melampiaskan amarahku padaku. Wang Yuer curiga. Pohon willow, Kin Feiyang, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Tetua Agung meraung lagi. Pohon willow. Kin Feiyang. Wang Yuer tercengang. Dia memandang Wang Yuan Shan dengan heran dan bertanya, mengapa mereka terjebak. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu akan membantuku melampiaskan amarahku. Mungkinkah kamu? Itu benar. Saya mengirim seseorang untuk memberitahu Net Air Hall. Wang Yuan Shan mengangguk. Kakek, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah kamu meminta pendapatku sebelum melakukan ini? Tahukah kamu bahwa Kin Feiyang selalu menerima bujukan, bukan paksaan. Kau hanya akan membuatnya semakin membenciku. Wang Yuer berkata dengan marah. Dia berbalik untuk melihat penghalang kekuatan suci dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus membantu mereka. Kamu akan membantu. Apa yang perlu kamu bantu? Dengan sedikit kekuatanmu. Wang Yuan Shan meraihnya dan berkata dengan marah. Wang Yurer berkata, saya tidak terlalu kuat, tapi saya tidak bisa begitu saja melihat Kin Feiyang jatuh ke dalam situasi putus asa. Anak bodoh. Kakek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tunggu dan lihat saja. Kakek berjanji bahwa Kin Feiyang akan dengan patuh meminta maaf padamu nanti. Bisa dibujuk tapi tidak bisa dipaksakan. Orang tua ini tidak percaya bahwa dia bisa keras kepala saat menghadapi ancaman kematian. Wang Yuan Shan berkata dengan nada menghina. Melihat wajah Wang Yuan Shan, wajah Wang Yuer dipenuhi kekecewaan. Dia bergumam, Kin Feiyang benar. Aku seharusnya tidak mempercayaimu dan memberitahumu tentang pohon willow. Beraninya kamu. Wang Yuan Shan sangat marah dan berteriak, teman-teman. Dua pria kekar terbang ke udara. Keduanya adalah kaisar tempur bintang sembilan. Wang Yuan Shan berteriak, jaga baik-baik nona muda ini untuk lelaki tua ini. Jika sesuatu terjadi padanya, lelaki tua ini akan menganggapmu bertanggung jawab. Ya. Kedua pria kekar itu merespons dan berdiri di kiri dan kanan Wang Yuer. Mereka berkata dengan hormat, nona muda, jangan mempersulit kami. Kakek. Wang Yuer memelototi Wang Yuan Shan, tapi Wang Yuan Shan mengabaikannya. Dia menata penghalang kekuatan suci, alisnya dipenuhi rasa permusuhan. Jelas sekali. Dia masih orang yang egois. Wang Yuer membantahnya di depan umum, yang membuatnya sangat tidak senang. Titik. Di dalam penghalang kekuatan suci. Wajah tetua agung menjadi semakin suram. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima bergerak serempak. Gelombang kekuatan dewasemu melonjak dan meledak menuju kastil kuno. Mereka semua dapat menggunakan akal ilahi mereka untuk mengunci kastil kuno, sehingga kekuatan dewasemu dapat membombardir kastil kuno secara akurat. Gemuruh. Di bawah pemboman kekuatan dewasemu, suara-suara yang memekakkan telinga terus-menerus terdengar di kastil kuno. Willow Tree dan Yu Huang sangat ragu-ragu. Jika kastil kuno dihancurkan, apa yang akan mereka lakukan? Namun seiring berjalannya waktu, kastil kuno tersebut masih utuh. Manusia dan binatang itu terkejut. Dia terlalu tahan untuk dipukuli. Qin Fei yang tertawa, Di dunia ini, saya belum pernah melihat apapun yang dapat merusak kastil kuno. Eh, pohon Willow dan Yu Huang tercengang. Sangat percaya diri. Yu Huang berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu membuatku khawatir begitu lama. Bukannya kamu belum pernah melihat kekuatan kastil kuno. Apa yang kamu takutkan? Saat kita berada di luar, menghadapi naga api dan piton penjaga, kastil kuno bisa bersaing dengan mereka, apalagi beberapa dewa palsu. Qin Fei yang berkata dengan nada menghina. Ini. Saya gugup dan lupa. Yu Huang tersenyum malu. Di luar. Mata tetua agung berangsur-angsur menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Tampaknya benda dewa spasial di tangan Qin Fei yang bukan hanya benda dewa spasial sederhana. Kalau begitu orang tua ini ingin melihat apakah benda suci spasialmu lebih keras atau benda suciku lebih tajam. Mata tetua agung tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Dirini dentang keras, seberkas cahaya keluar dari selah alisnya. Dalam sekejap. Cahaya tajam yang dapat merobek langit dan bumi muncul di penghalang kekuatan suci. Tetua agung, kamu tidak bisa menghidupkan kembali benda suci itu. Ya. Setelah dua benda suci itu bertabrakan, kota bunga persik tidak akan mampu bertahan. Melihat ini, tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima buru-buru berteriak. Tetua agung berkata, jika kita tidak bisa bertahan, biarkan mereka mundur dari kota bunga persik terlebih dahulu. Ini. Keempat tetua saling memandang dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Kota bunga persik bukan milik istana neter. Mereka tidak mempunyai wewenang. Lebih-lebih lagi. Wang Yuan Shan sedang menonton dari jauh. Mereka harus menanyakan pendapat Wang Yuan Shan apakah akan mundur atau tidak. Mata Wang Yuan Shan berbinar, dan dia berteriak, Orang-orang di menara utama, segera mundur dari kota bunga persik. Hem. Tetua agung dan empat orang lainnya tercengang dan memandang Wang Yuan Shan dengan heran. Sangat mudah. Masuk akal bahwa sebagai kerabat Wang Yurer, bukankah seharusnya dia melindungi Qin Fei Yang? Tunggu. Mungkinkah Wang Yuan Shan lah yang membocorkan rahasianya? Ketika Wang Yuan Shan mengirim seseorang untuk membocorkan berita tersebut, dia tidak mengungkapkan identitasnya, sehingga masyarakat istana neter masih belum mengetahui bahwa semua itu dilakukan oleh Wang Yuan Shan. Namun, apapun alasannya, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Karena, begitu menara utama mundur, yang lain secara alami juga akan mundur bersama mereka. Lagi pula, sekarang benteng kekaisaran Matahari Surgawi telah ditumbangkan, hanya istana neter dan menara utama yang tersisa di kota bunga persik. Dalam menghadapi konfrontasi antara dewa palsu, yang lain tidak mau mundur. Untuk bertahan hidup, mereka harus mundur. Tetua agung berteriak, orang-orang di istana neter, segera mundur dari kota bunga persik. Orang-orang dari kedua kekuatan segera mengemasi barang-barang mereka dan mundur keluar kota. Ketika orang lain di kota melihat ini, mereka hanya bisa segera mengemas barang-barang berharga mereka dan meninggalkan kota bersama mereka. Dalam waktu kurang dari seratus napas, kota bunga persik yang besar menjadi kota kosong. Wang Yuer juga dibawa ke langit di atas gunung besar dikejauhan oleh dua pria kekar. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di kota bunga persik adalah lima tetua istana neter dan Wang Yuan Shan. Di Kastil Kuno Melihat adegan ini, Yuhuang berlari ke pelukan Kinfei yang seperti gadis kecil yang ketakutan, dan berkata dengan suara centil, Saudara Kin, saya takut. Mendengar ini, kulit kepala Kinfei yang meledak. Dia meraih Yuhuang dan melemparkannya ke samping. Dia berkata dengan marah, tidak bisakah kamu membuatku jijik? Aku tidak membuatmu jijik. Aku takut sejak awal. Dengar, mereka sudah mengosongkan tempat itu. Mereka pasti berencana bertarung dengan kita. Apakah menurutmu kita akan mati? Kata Yuhuang, merasa bersalah. Kinfei yang mengusap keningnya. Dia benar-benar mulai bertanya-tanya apakah Yuhuang tertarik padanya. Dia tidak bisa memikirkannya lagi. Karena ketika dia memikirkannya, mau tak mau dia merasa merinding. Aneh sekali. Willow Tree menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Namun, saat dia perlahan-lahan bergaul dengan mereka, dia menyadari bahwa orang-orang dan binatang buas ini cukup lucu. Saat semua orang berkumpul, tidak ada rasa menahan diri. Mereka bebas. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kehidupan seperti ini tidak buruk. Namun, dia hanya bisa diam-diam iri pada kehidupan seperti ini. Karena dia tahu bahwa Kinfei yang tidak bisa tinggal di dunia kura-kura hitam selamanya. Dia juga tidak bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam. Ini juga alasan mengapa dia begitu muak dengan Wang Yuer. Jika masalah ini tidak terungkap, ketika Kinfei yang meninggalkan dunia kura-kura hitam, dia masih bisa hidup seperti biasa. Dia akan tetap menjadi tetua Istana Neter dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Tidak ada yang berubah. Adapun hal-hal yang terjadi setelah bertemu Kinfei yang, dia akan memperlakukannya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Tapi sekarang, dia sudah menjadi pengkhianat Istana Neter. Begitu Kinfei yang pergi, dia akan sendirian. 1564 Di luar, pedang pertempuran digantung di depan tetua agung. Panjangnya tiga kaki dan lebar dua jari. Warnanya putih keperakan seolah-olah terbuat dari merkuri. Bangkit kembali bersama orang tua ini. Tetua agung meraung. Semua orang di kota dievakuasi. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima tidak ragu-ragu. Kekuatan Dewa Palsu diluncurkan dan dituangkan ke dalam pedang pertempuran. Ledakan. Dentang. Pedang pertempuran tiba-tiba bersinar terang. Ketajaman yang mengerikan bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kota di bawah langsung dimusnahkan. Bumi juga bergetar dan retak hebat. Dari jauh, itu seperti pemandangan akhir dunia. Cahaya dingin muncul di mata tetua agung saat dia berteriak. Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan keluar atau tidak? Apakah kamu keluar atau tidak? Pohon willow bertanya. Artefak itu telah dihidupkan kembali. Dia benar-benar tidak percaya pada kastil kuno itu. Jangan gugup. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Keras kepala. Mata tetua agung tampak dingin. Dia meraih pedang perang dan bergegas menuju kastil kuno. Pada saat yang sama, Divine Sense-nya terkunci erat di kastil kuno. Karena dia telah mengunci kastil kuno, dia bisa mengenai kastil kuno dengan akurat. Dentang. Dalam sekejap mata. Pedang tetua agung menebas kastil kuno, dan percikan api yang menyelaukan tiba-tiba muncul di kehampaan. Namun, saat berikutnya. Kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi. Ketika pedang pertempuran bertabrakan dengan kastil kuno, tetua agung segera merasakan kekuatan pantulan yang kuat. Dentang. Pedang pertempuran itu segera terpental. The Great Elder juga mundur beberapa langkah. Dia terkejut. Tapi saat berikutnya. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan menatap bilah pedang pertempuran itu. Matanya membelalak, dan wajahnya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Ada celah pada bilahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika tetua kedua dan tiga orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga sangat tidak percaya. Di dalam kastil kuno. Willow Tree dan Yu Huang juga tercengang. Kastil kuno ini akan menjadi luar biasa. Kita harus tahu. Pada saat ini, pedang pertempuran sedang dalam kondisi pemulihan. Kastil kuno belum pulih, tapi itu benar-benar membuat celah pada pedang pertempuran. Luar biasa. Willow Tree mengacungkannya. Yu Huang tersenyum sinis dan berkata, Karena mereka tidak dapat menembus pertahanan kastil, abaikan saja mereka dan terus bersembunyi di sini. Tarik ini keluar. Willow Tree tertegun dan langsung menjawab, tidak. Mengapa tidak? Yu Huang curiga. Qin Fei yang juga berkata, itu benar. Apa maksudmu? Yu Huang bingung. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, kita hanya bisa tinggal di sini selama setengah tahun. Ya. Yu Huang tiba-tiba tercerahkan. Dunia kura-kura hitam memiliki kekuatan iblis. Dia harus meninggalkan tempat ini dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, dia akan berasimilasi dengan energi iblis dan membentuk jejak iblis. Begitu tanda iblis muncul, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam selama sisa hidup mereka. Dengan kata lain. Mereka tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Bagaimana benda suci spasial bisa begitu menakutkan? Tidak jauh. Wang Yuan Shen juga tercengang. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Neterhal, izinkan aku membantumu. Tapi tiba-tiba, raungan panjang terdengar. Seorang pemuda berambut putih dengan aura mengerikan melesat melintasi langit dan bergegas ke depan tetua agung seperti kilat. Mu Xing Xing. Kelima tetua agung menyipitkan mata. Itu benar. Pemuda berambut putih ini adalah Mu Xing Xing, yang telah menyelamatkan Mu Tian yang belum lama ini. Jelas sekali dia telah kembali untuk Qin Fei Yang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tetua agung mengerutkan kening. Dia membunuh orang-orang di kekaisaran Tian yang saya dan menghancurkan benteng kami. Jika kami tidak membalas dendam, surga tidak akan mentolerirnya. Teriak Mu Xing Xing, suaranya seperti bel, bergema di langit malam. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Karena Mu Xing Xing sangat percaya diri, dia pasti membawa artefak dewa bersamanya. Wajah Willow Tree dipenuhi keputus asaan. Kelopak mata Yu Huang bergerak-gerak, dan dia buru-buru melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, Bos Qin, bisakah kastil ini memblokir dua artefak ilahi bersama-sama? Ini. Qin Fei Yang juga ragu-ragu. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia juga tidak yakin. Aku tahu dari ekspresimu bahwa ini sudah berakhir. Yu Huang menyusut dan menatap Willow Tree, aku tidak menyangka akan mati bersama penjahat sepertimu. Sayang sekali. Willow Tree hendak marah. Tapi Yu Huang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Baiklah, karena aku akan segera mati, lupakan dendam di antara kita. Willow Tree berhenti dan berkata dengan marah, bisakah kita tidak bicara omong kosong sekarang? Bagaimanapun, kami berdua adalah dewa palsu. Jika kita bertarung, kita mungkin bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Bertarung. Dua artefak dewa, enam semi divinitas, dan Wang Yuan Shan. Apakah menurutmu kita berdua akan memiliki peluang melawan mereka? Yu Huang mendengus dingin. Willow Tree terdiam dan mengertakkan gigi, Aku tidak ingin mati. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Dentang. Pada saat ini, Mu Xing Xing juga mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki, yang bersinar dengan cahaya dingin. Pedang pelangi Qian. Mata pohon Willow menjadi gelap. Ayo. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan artefak ilahi spasial itu. Mu Xing Xing memegang pedang pelangi Qian dan menatap tetua pertama. Oke. Penatua pertama mengangguk. Kedua pedang itu melayang ke langit pada saat bersamaan. Energi kuasa divinity dari enam kultifator kuasa divinity menyembur ke dalam tubuh yang kai. Hembusan angin tiba-tiba bertiup di dunia ini. Ketajamannya merobek langit dan membelah bumi. Membunuh. Mu Xing Xing dan tetua pertama meraum pada saat yang sama, dan kedua pedang itu menebas kekosongan dan langsung mengenai kastil kuno. Dentang. Dentang. Suara kerasnya memekatkan telinga. Dalam kehampaan, nyala api meledak, menyelaukan seperti kembang api. Namun, bahkan dua artefak ilahi tidak dapat menghancurkan kastil kuno. Sebaliknya, kastil kuno sekali lagi memantulkan kedua artefak dewa tersebut. Retakan muncul pada bilah pedang pelangi Qian. Retakan pada pedang tetua agung juga menjadi lebih besar. Ini. 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 Adegan ini membuat Mu Xing Xing, lima tetua, dan Wang Yuan Shan, yang tidak jauh dari situ, gemetar. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dua pedang. Dan dua pedang yang dihidupkan kembali tidak dapat melakukan apapun terhadap artefak ilahi spasial. Berapa tingkat artefak spasial di tangan Qin Fei Yang? Itu terlalu konyol. Luar biasa. Seru pohon wilau. Apa ini? Saat kita bertarung dengan penjaga keajaiban, kastil kuno ini juga menggunakan kekuatan hukum. Yu Huang berkata dengan bangga. Namun, matanya penuh keterkejutan. Qin Fei Yang, yang telah diam selama ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di matanya. Dia berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu susunan pertempuran seperti ini bisa membuatku takut? Naif. Naif. Pohon wilau dan Yu Huang tercengang. Nanti, lakukan apa yang aku katakan, dan aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Mungkin kamu bahkan bisa membunuh mereka dan merebut kedua pedang di tangan mereka. Qin Fei Yang mencibir. Benar-benar. Pria dan binatang itu terkejut. Qin Fei Yang mengangguk. Jika kamu benar-benar mengambil kedua pedang itu, bisakah kamu memberikannya kepada kami? Lagi pula, kami telah melakukan banyak hal untukmu. Pria dan binatang itu memandang Qin Fei Yang dengan penuh harap. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Manusia dan binatang itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya, beritahu kami, kami akan mendengarkan Anda. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, mereka memiliki artefak ilahi, begitu juga kita. Artefak ilahi. Apakah kamu berbicara tentang senjata ilahi kaisar ini? Tidak, tidak, artefak ilahi saya tidak dapat bersaing dengan artefak mereka. Yu Huang buru-buru berkata, artefak sucimu pasti tidak bisa, tapi Chang Sui bisa. Pohon wilau. Qin Fei Yang memandang pohon wilau. Di sini. Pohon wilau memandangnya. Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui, menghapus kontrak darah di dalamnya, dan berkata, aku akan memberimu Chang Sui dulu, jangan kecewakan aku. Wilau Tri melirik Chang Sui dan bertanya dengan curiga, bisakah? Sama sekali tidak masalah. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Wah, kamu beruntung. Chang Sui ini adalah harta karun bos. Banyak orang bahkan tidak bisa menyentuhnya. Gendut itu cemberut. Wilau Tri segera mengambil Chang Sui, meneteskan darah padanya, lalu membungkuk, terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Muda. Qin Fei Yang tersenyum, melambaikan tangannya, dan meninggalkan kastil bersama Wilau Tri dan Yu Huang. Akhirnya keluar. Melihat dua orang dan satu binatang, tetua pertama tersenyum dingin. Mu Sing Sing memandang Qin Fei Yang dengan bangga, dan berkata, Sebelumnya, kamu mengandalkan artefak, kamu kejam dan membunuh rakyatku. Sekarang giliranku untuk memberimu pelajaran. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlututlah di sana dan biarkan aku menangkapmu, atau Atau apa? Qin Fei Yang bertanya. Atau apa? Mu Sing Sing mencibir dengan arogan. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Dia berkata dengan suara nyaring, Aku akan membuatmu memohon kematian. Qin Fei Yang hanya tersenyum. Qin Fei Yang. Pada saat ini, suara Wang Yuan Shan terdengar. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat Wang Yuan Shan, dan berkata dengan ringan, Ada apa? Wang Yuan Shan berkata, Kamu bukan tandingan mereka, menyerahlah. Qin Fei Yang mencibir, Bukankah ini berkatmu? Terima kasih kepada Wang Yuan Shan. Apa maksudmu? Mu Sing Sing dan lima tetua curiga. Pada saat yang sama, mendengar kata-kata Qin Fei Yang, hati Wang Yuan Shan bergetar. Apakah dia sudah mengetahuinya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, Wang Yuan mempercayaimu, jadi dia memberitahumu segalanya tentang pohon willow. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu tidak melakukannya. Jadi begitu. Lima tetua Ola Neter tiba-tiba mengerti. Mereka bertanya-tanya mengapa Wang Yuan Shan tidak membantu Qin Fei Yang. Ternyata Wang Yuan Shan lah yang membocorkan kabar tersebut. Huh. Jadi bagaimana kalau itu aku? Wang Yuan Shan mendengus dan berkata, beraninya kamu menindas keturunanku. Bahkan jika kamu adalah keturunan Kaisar Qin, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kamu akan menyesalinya. Mata Qin Fei Yang memerah. Di kejauhan. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, tubuh Wang Yuan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia sangat mengenal Qin Fei Yang. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika dia tersinggung, tidak ada gunanya bahkan jika Kaisar Langit turun. Kakek, sampai kapan kamu akan melakukan kesalahan? Tahukah Anda bahwa Anda membuat marah seorang pembunuh yang menakutkan? Dia menangis di dalam hatinya. Tapi Wang Yuan Shan tidak berpikir demikian. Menyesali. Dalam kamus Wang Yuan Shan, tidak pernah ada kata seperti itu. Hentikan omong kosong itu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Tidak, kesempatan ini diberikan kepadamu karena amal. Wang Yuan Shan memandang Qin Fei Yang dan menjibir. Amal. 1565. Minta maaf padamu segera. Bersumpahlah di depan semua orang bahwa kamu akan mendengarkan UR dan bergabung dengan pagoda utama. Selama kamu setuju, aku akan segera membantumu. Denganku, Aula Neter dan Kekaisaran Matahari Surgawi tidak akan berani melakukan apapun padamu. Wang Yuan Shan berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata Wang Yuan Shan, Qin Fei Yang tidak mengambil hati sama sekali. Namun, Mu Singkong dan lima tetua Aula Neter sangat kesal. Bukankah itu hanya karena Liga Fangu mendukungmu? Kenapa kamu begitu sombong? Setelah meninggalkan Liga Fangu, pagoda utama Anda dan Wang Yuan Shan bukanlah apa-apa. Wang Yuan Shan memandang Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Selama kamu mau menundukkan kepala, kamu, pohon wilau, dan roh ular semuanya bisa hidup. Namun, jika kamu keras kepala, maka aku hanya bisa mengumpulkan mayatmu. Sebenarnya tidak sulit untuk menundukkan kepala. Apa yang perlu diragu-ragukan? Apakah Anda lebih suka menyerahkan hidup Anda untuk melindungi harga diri Anda yang menyedihkan? Tidak perlu. Senang rasanya masih hidup. Jika kamu mati, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu atau betapa menakutkannya identitasmu, tidak ada gunanya. Wang Yuan Shan bercanda. Menarik. Kupikir kamu hanya melindungi keluargamu, tapi sekarang aku tahu kamu tidak melindungi mereka sama sekali. Apakah kamu tahu apa namanya? Itu disebut penjahat munafik. Qin Fei Yang terkekeh. Wang Yuan berkata, Fei Yang, kakekku tidak melakukannya dengan sengaja. Mohon maafkan dia. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan memandang Wang Yuan melalui lapisan kehampaan. Wajah Wang Yuan berlinang air mata, dan dia sangat cemas. Qin Fei Yang berkata, ini antara aku dan kakekmu, jadi tolong jangan ikut campur dan jangan membenciku. Mata Wang Yu bergetar. Arti kata-kata ini sangat jelas. Qin Fei Yang sudah ingin membunuh kakeknya. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Wang Yuan Shan. Kepalamu bisa patah dan berdarah, tapi martabatmu tidak boleh hilang. Berdiri saja di sana dan lihat bagaimana aku membunuh mereka dengan mata terbuka lebar. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berteriak, Pohon Willow, Yu Huang, lakukanlah. Willow 3 segera menghidupkan kembali Chang Sui. Yu Huang juga melompat ke bahu Willow 3 dan menuangkan kekuatan dewa palsunya ke Chang Sui. Dengan dua dewa palsu yang bekerja bersama, Chang Sui langsung memasuki kondisi pemulihan. Membunuh mereka. Orang tua ini benar-benar ingin melihat bagaimana kalian bertiga akan membunuh mereka. Wang Yuan Shan tersenyum menghina dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Melihat Wang Yuan Shan telah mundur, Mu Singkong dan lima tetua pavilion neter segera mengambil tindakan dan menghidupkan kembali kedua pedang tersebut. Untuk sesaat. Di dunia ini, angin menderu-deru dan ketajaman yang mengerikan menutupi langit. Qin Fei yang tersenyum dingin dan memasuki kastil kuno. Dia berdiri di tengah-tengah kastil kuno dan melihat pemandangan di depannya. Dia sebenarnya bersembunyi lagi. Mu Singkong mengangkat alisnya. Jangan khawatir, setelah kita membunuh pengkhianat pohon willow dan ular hantu, dia secara alami akan keluar dan memohon belas kasihan dengan putus asa. Tetua Agung tertawa sinis. Itu benar. Sudut mulut Mu Singkong terangkat, dia meraih pedang pelangi azure dan menyerbu ke arah pohon willow dan yuhuang. Penatua Agung juga mengendalikan pedang lainnya dan menyerang manusia dan binatang dari sisi lain. Apakah Chang Sui ini benar-benar bisa berfungsi? Melihat ini, willow 3 merasa bersalah dan mengirimkan transmisi suara ke yuhuang. Apakah kamu tidak akan tahu setelah kamu mencobanya? Yuhuang tertawa diam-diam. Pohon willow menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap mata. Saat ini, Chang Sui tidak lagi tampak seperti sebuah karya seni hias. Itu bersinar terang dan sangat mempesona. Aura destruktif menyelimuti segala arah. Pergi. Yuhuang berteriak. Mata willow 3 berkilat tajam. Dia meraih Chang Sui dan bergegas menuju azure rainbow sword. Tidak. Kamu akan langsung menghancurkan azure rainbow sword. Melihat ini, Qin Fei yang buru-buru mengirim pesan ke pohon willow. Hancurkan pedang pelangi azure. Bagaimana ini mungkin? Pohon willow tidak mempercayainya. Tidak peduli apapun, pedang pelangi azure tetaplah artefak ilahi. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Dia mengangkat Chang Sui dan menghadapi azure rainbow sword. Dengan dentang, disertai percikan api, azure rainbow sword pecah dalam sekejap. Ini. Pohon willow tercengang. Dia benar-benar menghancurkan azure rainbow sword. Bagaimana ini mungkin? Di sisi berlawanan, Mu Singkong, lima tetua Aulan Eter, dan Wang Yuan Shan semuanya ketakutan saat melihat pemandangan ini. Sulit dipercaya. Bagaimana artefak ilahi bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Ini pasti candaan. Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Sayang sekali, sayang sekali. Ini adalah artefak ilahi. Jika saya mengetahuinya, saya akan mendengarkan Tuan Muda. Setelah willow tree kembali sadar, dia tidak bisa menahan pendarahan. Namun, setelah melihat kekuatan Chang Sui, kepercayaan diri willow tree kembali dan dia bersemangat. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap kelima tetua pavilion netair sambil tertawa dingin. Aku sudah lama tidak tahan melihat kalian semua bajingan tua. Kalian mengandalkan senioritas kalian untuk memamerkan kekuatan kalian di hadapanku sepanjang waktu. Aku benar-benar memanjakan kalian semua. Wajah kelima tetua itu gelap gulita seperti air. Meskipun willow tree juga merupakan tetua dari netair hall dan setenar mereka, senioritas mereka memang lebih tinggi daripada willow tree. Oleh karena itu, mereka selalu mendapat firasat saat menghadapi pohon willow. Saat ini, melihat willow tree menghina mereka di depan umum, mereka tentu saja tidak senang. Apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku tidak hanya akan memarahimu hari ini, tapi aku juga akan menghajarmu. Aku akan memberitahumu bahwa aku tidak boleh dianggap enteng. Liu Mu meraung. Dia berbalik dan meraih pales snow. Kemudian, dia menghadapi pedang perang. Ekspresi kelima tetua berubah. Grand Elder buru-buru menarik pedang pertarungannya. Mereka tidak ingin artefak ilahi ini mengikuti jejak pedang pelangi. Sampah! Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku secara langsung. Aku benar-benar tidak mengerti apa hakmu untuk menudingku di masa lalu. Liu Mu tersenyum bangga dan menyerang tetua agung seperti sambaran petir. Dia memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Kita bukan tandingannya. Mundur! Grand Elder berteriak dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambil pedang pertempuran. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang muncul di hadapannya begitu saja. Tetua agung terkejut dan secara naluriah menamparkan Qin Fei Yang. Namun, target Qin Fei Yang bukanlah dia sama sekali. Qin Fei Yang meraih pedang perang dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang tetua agung langsung tercengang. Saat pedang pertempuran dan Qin Fei Yang menghilang, dia segera merasa bahwa dia telah kehilangan kontak dengan pedang pertempuran. Artefak ilahi macam apa yang digunakan Qin Fei Yang sehingga dapat memutus kontrak darah antara dia dan artefak ilahi. Hati-hati, tetua agung. Tiba-tiba, tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima berteriak dan bergegas menuju tetua agung pada saat yang bersamaan. Grand Elder gemetar dan sadar kembali. Dia melihat pohon willow dan yu huang telah tiba. Minggir. Bei Ming yu huang melayang ke udara, langsung berubah menjadi wujud aslinya. Ekor raksasanya yang menyerupai barisan pegunungan menghantam keempat tetua. Willow Tri meraih Chang Sui dan menyerang Grand Elder. Ledakan. Meskipun kekuatan yu huang tidak sederhana, lawannya adalah empat dewa palsu. Kempat tetua menyerang pada saat yang sama dan bertabrakan dengan ekor raksasa itu. Yu huang segera dikirim terbang. Ekor raksasanya hancur dan darah serta daging berceceran di langit, membuat langit menjadi merah. Namun, di saat yang sama, Grand Elder terluka parah. Meskipun dia sadar kembali setelah diingatkan oleh keempat tetua, pohon willow sudah sangat dekat dengannya. Perlu dicatat bahwa Willow Tri juga tidak lemah. Pada jarak sedekat itu, tetua agung tidak bisa mundur sama sekali. Dia hanya bisa melakukan serangan balik dengan tergesa-gesa. Hasilnya seperti yang diharapkan. Willow Tri menggunakan Chang Sui untuk langsung memotong salah satu lengan Grand Elder dan menamparkan perut bagian bawah Grand Elder. Dengan suara retakan, perut bagian bawah Grand Elder amruk di tempat. Dagingnya hancur parah dan cadangan energinya juga hancur. Seluruh tubuhnya terlempar seperti anjing mati. Kakak laki-laki. Keempat tetua buru-buru naik dan menangkap Grand Elder. Willow Tri juga menoleh untuk melihat Yu Huang dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Kehidupan Kaisar ini sangat sulit. Cepat bunuh mereka. Yu Huang terkekeh. Tidak masalah. Willow Tri melirik Chang Sui, mengjilat bibirnya, dan menatap lima tetua pavilion neter dengan tatapan mematikan di matanya. Suara mendesing. Di saat berikutnya, dia menggunakan divine arti pebantuan dan menyerang mereka berlima dengan agresif. Willow Tri, berapa lama kamu akan membantu para pelaku kejahatan? Apakah kamu ingin menyandang nama pengkhianat seumur hidupmu? Belum terlambat untuk kembali sekarang. Tetua kedua dan yang lainnya berteriak dengan marah. Kesombongan dan kesombongannya yang sebelumnya telah hilang sepenuhnya, hanya menyisakan rasa takut dan malu. Mereka berlima datang bersama dengan artefak dewa, namun Zhang Suan mampu membalikkan keadaan hanya dengan satu belati. Willow Tri saja sudah cukup membuat mereka kehilangan keberanian dan merasa tidak berdaya. Jika berita ini menyebar, bukankah dunia akan menertawakannya? Kembali. Tidak perlu. Selama aku mengikuti Tuan Muda, aku, Pohon Willow, tidak akan takut bahkan jika Tuan Menara datang sendiri, apalagi kalian para orang tua. Pohon Willow mencibir. Pada saat yang sama, Mu Singkong memandang Pohon Willow yang tak terhentikan dengan ketakutan di matanya. Tapi lebih dari itu, dia marah. Artefak ilahi sangat langka di dunia kura-kura hitam. Bahkan kekaisaran matahari surgawinya hanya memiliki sedikit. Begitu dia kehilangan artefak ilahi, kekuatan kerajaan matahari surgawinya akan anjok. Yang paling penting, harga dirinya tidak sanggup menanggung penghinaan seperti ini. Entah itu di dunia luar atau sekarang, dia adalah seorang jenius luar biasa yang dipuja dan dijunjung semua orang. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh semut seperti Kinfei Yang. Namun, teror Changsue membuatnya kehilangan kesabaran dan putus asa. Melihat Willow Tree dan Yuhuang tidak memperhatikannya, dia membuka portal dan melarikan diri. Hai, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak memperhatikanmu? Tapi di waktu yang sama, Yuhuang menyeringai tubuh raksasanya seperti meteor, langsung menghantam gerbang teleportasi. Brengsek! Mu Singkong sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Yuhuang. Apakah menurutmu aku tidak ada? Namun, saat ini, suara Kinfei Yang tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kinfei Yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tubuh dan pikiran Mu Singkong menegang dan tanpa ragu-ragu, dia melayangkan pukulan. Dia yakin, pukulan ini bisa langsung membunuh Kinfei Yang. Namun pada akhirnya, pukulannya membentur udara. Karena Kinfei Yang memasuki kastil lagi. Saat ini, Yuhuang juga turun. Mu Singkong buru-buru menyerang Yuhuang. Tapi Kinfei Yang muncul lagi di belakangnya. Selain itu, suasananya benar-benar sunyi. 1566 Dentang Mu Singkong merasa pusing. Meskipun dia memiliki tubuh dewa palsu, kastil itu adalah artefak tertinggi. Tengkoraknya retak di tempat. Darah muncrat. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong kesakitan. Ini adalah kesempatanku. Mata Yuhuang bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan melesat ke perut bagian bawah Mu Singkong seperti anak panah. Ah! Ada ratapan lagi, dan lubang berdarah muncul di perut bagian bawah Mu Singkong, menembus dari depan ke belakang. Terkesiap. Melihat ini, Wang Yuan Shan menghirup udara dingin dari jauh. Seorang jenius yang tiada taranya dilumpuhkan oleh Kinfei Yang dan Yuhuang begitu saja. Bahkan dewa palsu seperti dia tidak bisa dibandingkan dengan cara seperti itu. Di sisi lain, Willow Tri tak terhentikan dengan Chang Sui di tangannya. Seperti tetua pertama, budidaya tetua ketiga telah lumpuh. Tetua kedua, tetua keempat, dan tetua kelima masih berkultivasi, namun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika mereka melihat budidaya Mu Singkong juga dilumpuhkan oleh Kinfei Yang dan Yuhuang, mereka semakin ketakutan. Berlari! Teriak tetua kedua. Tetua keempat dan tetua kelima segera menjemput tetua pertama dan tetua ketiga dan lari menyelamatkan nyawa mereka. Berlari! Apakah kamu meminta izinku? Willow Tri mencibir dan mengejar mereka. Tetua kedua melangkah ke depan pohon Willow dan berteriak tanpa menoleh ke belakang, jangan khawatirkan dia. Lari! Aku akan menghentikannya. Anda! Bisakah kamu menghentikan Changsue di tanganku? Willow Tri mencibir dan mengangkat Changsue untuk menyerang tetua kedua. Dentang! Changsue berdengung dan gemetar. Seolah-olah ada binatang iblis kuno yang tersegel di dalamnya, melepaskan aura menakutkan. Murid tetua kedua berkontraksi dan dia menatap ke arah Changsue. Belati ini adalah penjelmaan iblis. Itu terlalu menakutkan dan membuat orang putus asa. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa ada artefak ilahi yang begitu menakutkan di dunia ini? Bagaimana artefak ilahi seperti itu bisa jatuh ke tangan Kinfei yang belaka? Matilah! Bajingan tua! Rambut panjang Willow Tri menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Kebencian dan penghinaan yang dia kumpulkan di pavilion Neter selama bertahun-tahun telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Melihat Changsue memamerkan kemampuannya, tetua kedua merasa pandangannya menjadi gelap, seolah-olah dia telah kehilangan semua cahaya. Bisakah dia mengalahkan belati ini? Dia curiga lebih dari sekali. Di dalam hatinya, dia tidak memiliki sedikitpun keberanian untuk bertarung. Dia tenggelam dalam keputus asaan dan kepanikan. Penatua kedua. Tetua keempat dan tetua kelima berteriak cemas saat mereka melihat ini. Penatua kedua gemetar dan segera terbangun dari jurang keputus asaan. Dia merahung, pergilah, jangan melihat ke belakang. Aku pasti akan menghentikannya. Ingat, balas dendam padaku. Hem. Pohon wilau terkejut. Qin Fei Yang, Yu Huang, dan Wang Yuan Shan juga memandang tetua kedua dengan heran. Ledakan. Saat berikutnya, aura destruktif keluar dari tubuh tetua kedua. Ini. Dia akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Mundur. Mata Wang Yuan Shan melebar dan dia tiba-tiba merahung. Dia membawa Wang Yue dan orang-orang di menara utama dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Apa? Hancurkan sendiri tubuhnya. Dia adalah dewa palsu. Jika dia menghancurkan tubuhnya sendiri, menurutmu apakah kita bisa selamat? Ekspresi orang lain yang menyaksikan pertempuran dari jauh segera berubah. Mereka semua lari ketakutan, tidak menahan diri sama sekali. Penatua kedua. Tetua keempat dan tetua kelima meraung marah lagi. Cepat. Tetua kedua meraung. Tetua keempat mengertakan gigi dan memandang Qin Fei Yang, pohon willow, dan Yu Huang. Dia meraung, aku bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah tetua kelima dan berteriak, ayo pergi. Tetua kelima menganggup, juga dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kemudian, keduanya masing-masing membawa satu orang dan berbalik untuk melarikan diri. Berengsek. Willow Tri meraung marah dan tidak mengejar mereka. Dia segera bergegas menemui Qin Fei Yang. Kekuatan penghancuran diri dewa palsu bukanlah sesuatu yang mengerikan. Biarpun dia adalah dewa palsu, dia akan langsung dilenyapkan. Cepat. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga meraih Yu Huang dan berteriak padanya dengan cemas. Dalam menghadapi penghancuran diri dewa palsu, bagaimana mungkin Yu Huang berani lalai. Dia segera membawa Qin Fei Yang dan bergegas menuju pohon willow. Persetan denganku. Tetua kedua memandang Qin Fei Yang dan Yu Huang. Mata tuanya bersinar dengan kegilaan yang tiada taraf. Dengan tawa yang menyeramkan, tubuh fisiknya hancur berkeping-keping. Gelombang udara destruktif tiba-tiba muncul seperti semburan, dengan tempat ini sebagai pusatnya, bergulung ke segala arah. Wajah pohon willow berubah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun gelombang udara semakin mendekat. Krisis fatal menyelimuti hatinya. Tapi saat pohon willow hendak ditelan gelombang udara, Qin Fei Yang akhirnya tiba. Dia melambaikan tangannya dan segera menghilang tanpa jejak bersama willow tree, Yu Huang, dan Mu Xing Xing. Ledakan. Retakan. Gelombang udara bergulung ke segala arah. Dilihat dari jauh, area dalam radius puluhan ribu mil seperti kiamat. Langit runtuh dan bumi retak. Magma meletus. Angin menderu-deru di antara langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Di dalam kastil kuno, Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka. Meskipun Qin Fei Yang telah melihat adegan penghancuran diri dewa palsu di lautan tak berujung, dia tetap merasa takut ketika melihatnya lagi. Hampir saja. Pohon willow dipenuhi keringat dingin. Jika Qin Fei Yang terlambat satu langkah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ubah sui. Ini dia. Menarik nafas dalam-dalam, pohon willow dengan enggan menghapus kontrak darah di Chang Sui dan kemudian menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Belati ini adalah artefak ilahi terkuat yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Namun sayangnya, itu bukan belatinya. Kasihan. Qin Fei Yang melirik pohon willow, mengambil Chang Sui, dan berkata sambil tersenyum, kamu lulus ujianku. Hah. Willow 3 tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Aku memberimu pales no. Di satu sisi, itu untuk membunuh musuh. Di sisi lain, itu untuk mengujimu. Jika kamu berani melakukan hal buruk, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Tapi kamu tidak melakukannya, jadi aku ingin mengucapkan selamat padamu. Qin Fei Yang tersenyum. Willow 3 tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang tersenyum dan meneteskan darah ke Chang Sui lagi. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, atas nama semua orang, saya secara resmi menyambut anda di keluarga besar ini. Fatso dan yang lainnya juga membuka mata dan memandang pohon willow sambil tersenyum. Willow 3 memandang mereka satu persatu dan akhirnya menatap Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum masam, kamu benar-benar ingin menggunakan Chang Sui untuk mengujiku. Berbicara tentang ini. Willow 3 mengerutkan kening dan berkata lagi, apakah kamu tidak takut aku akan benar-benar mengkhianatimu. Saat itu, saya sudah meneteskan darah ke Chang Sui. Bahkan jika kamu menghapus jiwaku, Chang Sui tidak akan kembali padamu. Chang Sui akan selalu menjadi milikku. Ini tidak akan berubah bahkan jika kamu meneteskan darah padanya. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Benar-benar. Pohon willow terkejut. Sejujurnya, saya tidak tahu dari mana asal Chang Sui. Tetapi entah bagaimana, saya merasa itu adalah bagian dari hidup saya. Aku tidak bisa meninggalkannya, dan dia tidak bisa meninggalkanku. Qin Fei Yang mengusap Pales Noh. Tindakannya sangat lembut, dan tatapannya juga sangat lembut. Seolah-olah dia sedang menghidupi anaknya sendiri. Sangat misterius. Pohon willow tercengang. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menyingkirkan Chang Sui. Dia memandang pohon willow dan berkata sambil tersenyum, Apa? Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan kami? Ya-ya. Willow Tree menganggup berulang kali, tetapi ekspresinya sangat suram. Dia berkata, Tetapi pada akhirnya kita akan terpisah. Karena tanda setan. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Willow Tree menganggup dan menghela nafas. Jika tanda iblis tidak dihilangkan, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang berkata, Biarkan saya melihat tanda iblis Anda. Willow Tree merobek pakaiannya. Di dadanya, wajah hantu berwarna merah darah memasuki pandangan semua orang. Wajah hantu itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti tengkorak, memberikan perasaan suram. Qin Fei Yang melihatnya sejenak dan mengerutkan kening. Sudahkah kamu mencoba menghapus tanda ini? Tentu saja. Bukan hanya aku, semua orang di alam kura-kura hitam telah mencobanya. Beberapa orang memotong kulitnya di sini. Beberapa orang menggunakan besi solder untuk menghilangkan bekasnya. Tapi tidak lama kemudian, tanda iblis akan muncul lagi. Rumor mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk benar-benar menghapus tanda iblis, dan itu adalah dengan menghancurkan alam kura-kura hitam dan melanggar peraturan di sini. Tapi siapa yang bisa menghancurkan dunia kecil sebesar ini? Pohon willow menghela nafas. Hancurkan alam kura-kura hitam dan langgar aturan. Kinfei yang bergumam. Dari kelihatannya, ini memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Namun dia selalu percaya bahwa tidak ada yang mutlak. Jangan berkecil hati. Selalu ada jalan. Saya yakin akan selalu ada jalan. Kinfei yang menepuk bahu willow tree dan menghiburnya, lalu menatap pemandangan di depannya. Dalam pemandangan tersebut, angin bertiup tanpa henti. Fluktuasi destruktif menyelimuti radius puluhan ribu mil. Untuk sementara, mereka pasti tidak bisa keluar. Dia merenung sejenak dan menoleh untuk melihat musingkong. Musingkong terbaring miring, lubang berdarah di perut bagian bawah masih mengeluarkan darah, dan wajahnya penuh kelemahan. Saat ini, dia sedang melihat kastil kuno, serta Fasso dan yang lainnya. Merasakan tatapan Kinfei yang, dia juga mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang. Saat mata mereka bertemu, percikan api yang tak terlihat tampak meledak di kehampaan. Kinfei yang berkata, melihat sikap mutian yang terhadapmu, hubunganmu di masa lalu seharusnya tidak sederhana. Tentu saja. Kaisar dan saya bukan hanya guru dan murid, tapi juga teman. Jika kamu berani menyakiti Kaisar, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Musingkong perlahan bangkit dan tersenyum sinis. Siapa yang mengizinkanmu berdiri, berlutut? Willow Tree menyapu ke belakang Musingkong dan menendang betisnya. Dengan sentakan, Musingkong segera berlutut di depan Kinfei yang kamu mendekati kematian. Musingkong tiba-tiba menoleh dan menatap pohon Willow. Oh! Willow Tree berteriak dan berkata, kamu masih berani keras kepala. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat sekarang. Wajah Musingkong penuh dengan penghinaan. Jika kamu punya nyali, minta Kinfei yang melepaskanku. Ayo bertarung satu lawan satu. Satu-satu. Tidak tertarik. Tetapi, saya sangat tertarik untuk mengalahkan seorang jenius tiada taraf seperti Anda. Willow Tree mengangkat sudut mulutnya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Musingkong dengan keras. Engah. 1567. Mereka berdua adalah guru, murid, dan teman. Kinfei yang bergumam. Tampaknya Musingkong memang jenius. Kalau tidak, Mu Tianyang yang kejam dan sombong tidak akan menganggapnya tinggi. Karena Mu Tianyang sangat menghargainya, orang ini seharusnya memiliki nilai tertentu. Ada pun Musingkong. Setelah wajahnya ditampar oleh Willow Tree di depan umum, dia meledak dalam sekejap. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tapi dia bangkit dalam sekejap dan menerkam dengan keras ke arah pohon Willow. Willow Tree sangat menghina. Seseorang yang budidayanya lumpuh sebenarnya berani gegabuh. Dia benar-benar tidak mati. Bang. Dia menendang lagi. Dan itu menyentuh garis hidup Musingkong. Retakan. Musingkong terbang dan menabrak dinding di belakangnya. Dia segera menutupi selangkangannya dan melolong sedih. Seluruh wajahnya berwarna hijau dan merah, dan bahkan berubah bentuk. Jelas sekali. Tendangan Liu Mu menghancurkan telurnya dan membunuh burungnya. Willow Tree melangkah maju, mencubit dagumu Singkong, dan bercanda, jenius, bagaimana rasanya bolamu hancur. Aku bersumpah, aku akan mencabik-cabikmu. Mu Singkong meraung. Mata Willow Tree bersinar dengan niat membunuh. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Tuan muda, saya pikir lebih baik membunuh orang berbahaya seperti itu untuk menghindari masalah di masa depan. Tubuh Mu Singkong bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tidak peduli siapa orang itu, mereka semua takut mati. Dan monster seperti Mu Singkong lebih menghargai hidupnya. Kinfei Yang merenung sejenak dan tersenyum, statusnya di Kekaisaran Tiandi jelas tidak biasa. Biarkan dia tetap hidup untuk saat ini, dia mungkin sangat berguna. Mu Singkong mendengar ini dan diam-diam menghela nafas lega. Selama dia masih hidup, masih ada peluang. Adapun Willow Tree, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, Yu Huang memutar matanya dan menatap Mu Singkong, bertanya, di mana perbendaharaan kerajaan Tiandi. Jangan bilang kamu tidak tahu. Perbendaharaan. Mendengar kata-kata Yu Huang, mata Kinfei Yang berbinar. Status Mu Sing Sing sangat tinggi sehingga dia pasti tahu lokasi harta karun itu. Selama mereka bisa memaksakan informasi itu keluar darinya, itu akan sangat membantu dalam menjarah perbendaharaan. Mu Sing Sing juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka Yu Huang akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia melirik Yu Huang, lalu mengalihkan pandangannya ke Kinfei Yang, dan mencibir, kamu punya nyali, masih mendambakan perbendaharaan kerajaan matahari surgawiku. Yu Huang berkata sambil bercanda, kamu benar tentang satu hal. Keberanian kami sungguh tidak kecil. Mata Mu Sing Sing berkilat penuh permusuhan saat dia berkata, perbendaharaan ada di ibu kota kekaisaran-kekaisaran matahari surgawi. Pergilah jika kamu memiliki kemampuan. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Kami juga tahu bahwa perbendaharaan ada di ibu kota kekaisaran. Yang kami inginkan adalah lokasi tepatnya. Yu Huang berkata dengan marah. Jangan pernah memikirkannya. Mu Sing Sing mencibir. Mari kita lihat apakah kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Yu Huang tersenyum galak dan segera bergegas menghajarnya. Tapi tidak peduli metode apa yang Yu Huang gunakan, Mu Sing Sing menolak untuk berbicara. Kin Fe Yang mengangkat alisnya, menoleh ke pohon willow, dan berkata, kamu tidak tahu di mana perbendaharaan mereka. Bagaimana orang luar seperti saya bisa mengetahui tempat sepenting itu? Pohon willow tidak berdaya. Itu benar. Kin Fe Yang menganggup, memandang Yu Huang, dan berkata, tidak peduli apa, kita harus memaksanya untuk berbicara. Serahkan padaku. Yu Huang tertawa. Kin Fe Yang, aku bersumpah kamu akan mati dengan sangat, sangat menyedihkan. Bukan hanya kamu, kerajaan Kin besar yang ditinggalkan oleh leluhurmu Kin Batian cepat atau lambat akan dihancurkan oleh kerajaan matahari surgawiku. Mu Sing Sing meraung dengan kebencian. Hancur. Hah. Dulu, leluhurku bisa menghancurkan kerajaan matahari surgawimu. Sekarang, aku, Kin Fe Yang, juga bisa menghancurkan sisa-sisamu di sini. Kin Fe Yang mendengus, niat membunuh muncul di matanya. Hanya denganmu. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya kerajaan matahari surgawi. Kamu menggali kuburmu sendiri. Haha. Mu Sing Sing tertawa liar. Meskipun Yu Huang menyiksanya dengan cara apapun, hal itu tetap tidak bisa menghentikannya untuk mengejek Kin Fe Yang. Kin Fe Yang terlalu malas untuk berdebat dan melirik ke altar. Ada pedang perang di altar. Ada lubang seukuran butiran pada bilahnya. Itu adalah pedang pertempuran yang direbut Kin Fe Yang dari Grand Elder Aulan Eter. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan pedang perang itu jatuh ke tangannya, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Pedang pertempuran ini disebut pedang bintang tujuh. Dikatakan bahwa setelah pulih sepenuhnya, ia dapat memanggil biduk dan menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung. Meskipun tidak sebagus Chang Sui dan Kastil Kuno, itu masih dianggap sebagai artefak dewa yang sangat kuat di dunia kura-kura hitam. Sayang sekali sekarang ada pembukaan. Dan untuk memperbaiki artefak dewa, selain ahli pandai besi itu, orang biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Willow Tree merasa menyesal. Pedang bintang tujuh datang dari Neter Hall. Sebagai tetua dari Neter Hall, Willow Tree secara alami mengetahuinya dengan baik. Selama tidak rusak, tidak akan terpengaruh. Ini, kata Kin Fe Yang dan langsung melemparkan pedang bintang tujuh ke pohon willow. Ini, wajah willow tree tampak kusam. Dia benar-benar memberikan pedang bintang tujuh padanya. Apakah ini mimpi? Seseorang harus mengetahuinya. Ini bukanlah senjata biasa, tapi artefak dewa. Apakah tuan muda tidak peduli sama sekali? Tapi Yuhu Wang merasa cemas saat melihat situasi ini. Dia buru-buru meninggalkan Musing Kong dan berlari ke arah Kin Fe Yang, berkata dengan marah, kamu tidak adil, saya melakukan pekerjaan paling banyak sebelumnya, mengapa saya harus memberikannya kepadanya? Kin Fe Yang berkata tanpa berkata-kata, bukankah kamu sudah memiliki artefak suci? Mengapa kamu masih memperjuangkannya? Hal ini tidak bisa digeneralisasikan, harus dipisahkan. Sebagai pribadi, kamu tidak bisa memihak satu sama lain. Yuhu Wang berkata dengan tidak puas. Kin Fe Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, saya sudah memberikannya, tidak mungkin saya mengambilnya kembali. Mari kita tunggu lain kali, lain kali saya mendapatkan artefak ilahi, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya. Yuhu Wang masih ingin mengatakan sesuatu. Kin Fe Yang berkata dengan tidak senang, apakah kamu tidak menginginkan pil potensial dan pil pembekuan roh. Tubuh Yuhu Wang menegang, dan dia berkata, oke, saya akan mendengarkanmu. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi Mu Singkong menderita. Kemarahan Yuhu Wang dilimpahkan padanya. Kamu benar-benar memberikannya padaku. Willow Tree memandang pedang bintang tujuh dan masih sulit membayangkannya. Bukankah ini ada di tanganmu? Kamu tidak menginginkannya. Ayo, kembalikan padaku. Kin Fe Yang mengulurkan tangannya. Tentu saja aku menginginkannya. Willow Tree dengan cepat menyembunyikan pedang bintang tujuh di belakangnya dan memandang Kin Fe Yang sambil tersenyum. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, cepat hapus kontrak darahnya. Oke. Willow Tree menganggup dan menggabungkan akal ilahi ke dalam pedang bintang tujuh, secara paksa menghapus kontrak darah tetua agung. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan, di aula utama Kastil Kuno. Tetua agung dan tetua ketiga sedang duduk bersila, tetua keempat dan tetua kelima duduk di samping dengan ekspresi muram di wajah mereka. Engah. Tiba-tiba, tubuh tetua agung bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah tua. Hem. Tetua ketiga membuka matanya dan menatapnya dengan kaget. Tetua keempat dan tetua kelima segera bangkit dan berlari menuju tetua agung. Mereka bertanya dengan prihatin, ada apa? Apakah lukamu terlalu serius? Tidak. Kontrak darah di pedang bintang tujuh telah dihapus. Kata tetua agung mereka mendengarnya. Mereka bertiga kaget. Kinfe yang sialan, pohon wilau sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua ketiga meraung. Kali ini, mereka telah mengirimkan lima dewa palsu, tetapi mereka tidak hanya gagal menangkap pohon wilau, tetapi mereka juga kehilangan artefak ilahi dan dewa palsu. Itu hanyalah bencana bagi neter pavilion. Bagaimana kita harus menjelaskan hal ini kepada kedua pemimpin istana? Tetua keempat menghela nafas. Tetua agung, tetua ketiga, dan tetua kelima juga terdiam. Dengan kerugian sebesar itu, kedua holmaster pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Desir. Tiba-tiba, sesosok hitam turun ke olah utama karena kehabisan udara. Tingginya tujuh kaki dan bertubuh kurus. Dia mengenakan topeng hitam yang menutupi separuh wajahnya. Namun, tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang ini adalah pria parubaya dari sosoknya dan separuh wajahnya yang lain. Mata gelap itu dipenuhi dengan keagungan yang membuat orang merasa takut di dalam hati. Ekspresi tetua agung dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat orang ini. Mereka segera berlutut dan membungkuh, salam, wakil pemimpin istana. Pria bertopeng itu tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke kursi di depan dan duduk di atasnya. Dia menatap mereka berempat dengan mata setajam elang. Mereka berempat menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bernafas dengan keras. Suasana di aula menjadi sangat berat. Mereka berempat saling bertukar pandang. The Great Elder mengertakan gigi dan mengerahkan keberaniannya. Dia menatap wakil penguasa istana dan berkata, Tuhanku, tolong dengarkan penjelasan kami. Tamparan akan lebih baik jika dia tidak berbicara. Begitu dia berbicara, wakil penguasa istana berdiri, mendarat di depannya, dan menamparkan wajah lamanya. The Great Elder dikirim terbang di tempat. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia tak berani mengeluh. Dia bangun dalam keadaan menyesal dan segera berlutut di posisi semula. Wakil penguasa istana kembali ke kursi di atas. Kali ini, keempat tetua agung tidak berani berbicara lagi. Mereka sangat ragu-ragu. Setelah beberapa waktu, wakil pemimpin istana akhirnya angkat bicara. Dia memandang mereka berempat dan berkata, Saya sudah tahu semua yang terjadi di kota Bunga Persik. Anda tidak perlu menjelaskannya. Tuanku, mohon maafkan kami. Mereka berempat gemetar dan buru-buru berlutut di tanah dan memohon. Kali ini, kamu benar-benar mempermalukan nether hall kami. Namun, itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya aku menyalahkanmu. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahanmu. Kata wakil penguasa istana. Terima kasih, tuanku. Mereka berempat sangat gembira. Setelah kamu pulih, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus mengembalikan pedang bintang tujuh dan pohon wilau kepadaku. Ada pun Kinfei yang, tangkap dia hidup-hidup jika bisa. Bunuh dia jika tidak bisa. Namun, kita harus mendapatkan belati di tangannya dan benda suci spasial di tangannya. Kata wakil penguasa istana, matanya dipenuhi keserakahan. Ya. Mereka berempat menjawab dengan hormat. Wakil penguasa istana berkata, jangan gagal lagi. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Dipahami. Mereka berempat buru-buru mengangguk. Suara mendesing. Wakil ketua istana melirik mereka berempat dan langsung menghilang. Baru kemudian mereka berempat berdiri dan menghela nafas panjang. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan? Belati di tangan Kinfei yang dapat dengan mudah menghancurkan pedang pelangi azure Kerajaan Matahari Surgawi. Tidak mungkin kita membunuhnya. Kata tetua ketiga sambil melihat ke arah tetua pertama. Tetua keempat dan tetua kelima juga sangat khawatir. Masalah ini belum mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan. Meskipun Kinfei yang sangat kuat, bukan hanya nether hall kita di dunia kura-kura hitam. Ada orang lain yang ingin membunuhnya. Tetua pertama mencibir. Maksudmu orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi? Kata tetua ketiga. Itu benar. Kekaisaran Matahari Surgawi dan Kekaisaran Kin besar sedang berseteru darah. Sekarang musingkong berada di tangan Kinfei yang dan nasibnya tidak diketahui, orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Kita hanya perlu menyaksikan harimau bertarung dari jauh. Lagipula, saya yakin Liga Fangu dan Istana Fengtian tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Tetua pertama tersenyum, tapi senyumannya sedikit menakutkan. Ide bagus. Belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari adanya oriole di belakang. 1568. Kota Bunga Persik. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil telah rata dengan tanah. Orang-orang yang berkumpul di kejauhan memandangi debu dan asap yang membubung di kehampaan, wajah mereka penuh ketakutan. Hati Wang Yuan Shen tidak bisa tenang. Dia benar-benar memaksa penatua kedua dari Neter Hall untuk menghancurkan dirinya sendiri. Cara ini sungguh membuat orang gemetar ketakutan. Banyak orang kini menggunakan gambar kristal untuk menyebarkan berita. Lepaskan aku, lepaskan aku. Di antara mereka. Raungan marah terdengar. Wang Yuan Shen menoleh dan melihat Wang Yuan ditangkap oleh dua pria kekar itu, berjuang sekuat tenaga. Wang Yuan Shen mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Lepaskan dia. Ya. Kedua pria itu menanggapi dengan hormat dan melepaskan Wang Yuan. Qin Fei Yang, kamu tidak boleh mati. Wang Yuan segera berlari menuju area berdebu dan asap, air mata mengalir di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Yuan Shen terkejut. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Wang Yuan berkata dengan marah. Wang Yuan berkata, saya ingin melihat apakah Qin Fei Yang sudah mati. Berangkat. Jika itu adalah orang biasa yang menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan khawatir karena kastil kuno melindungi Qin Fei Yang. Tapi orang yang menghancurkan dirinya sendiri adalah dewa palsu. Seberapa mengerikkankah penghancuran diri dewa palsu? Bisakah kastil kuno itu bertahan? Wang Yuan Shen berkata dengan marah, aku melarangmu pergi. Kamu mendekati kematian. Saya bersedia mati. Berangkat. Wang Yuan meraung. Memukul. Wang Yuan Shen yang marah menamparkan pipi Wang Yuan Kamu benar-benar memukulku. Bahkan ayah, ibu, dan kakek tidak memukulmu. Kamu benar-benar memukulku. Wang Yuan memandang Wang Yuan Shen dengan tidak percaya. Aku memukulmu untuk menenangkanmu. Tahukah kamu betapa mengerikannya penghancuran diri seorang dewa palsu. Jika kamu menerobos masuk sekarang, biarku beritahu, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wang Yuan Shen berteriak. Saya tidak peduli, saya ingin masuk. Jika aku benar-benar mati di dalam, itu semua salahmu. Jika kamu tidak membocorkan rahasianya, ini tidak akan terjadi sama sekali. Wang Yuan memegangi pipinya, matanya dipenuhi kebencian. Wang Yuan Shen terdiam. Niat awalnya bukanlah untuk memaksakin Fei yang mati. Sebaliknya, dia ingin menggunakan pavilion netter untuk memaksakin Fei yang berkompromi dan meminta maaf kepada Wang Yuan. Namun, ia tidak menyangka perkembangan situasi akan jauh melebihi ekspektasinya. Namun, sebagai dewa palsu, mustahil baginya untuk melepaskan harga dirinya dan meminta maaf kepada keturunannya. Huff. Wang Yuan Shen mendengus dan berkata, sebenarnya, kamu harus tahu di dalam hatimu bahwa Qin Fei yang tidak menyukaimu. Tubuh halus Wang Yuan bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Saat aku pertama kali bertemu dengannya, aku sudah tahu bahwa dia tidak punya perasaan apapun padamu. Itu hanya angan-anganmu sendiri. Wang Yuan menambahkan. Berhenti berbicara. Tolong, jangan katakan lagi. Wang Yuan memeluk kepalanya, menggelengkan kepalanya dan meraung kesakitan. Nak, terimalah kenyataan. Ketika kedua belah pihak bekerja sama, itulah perasaan yang sebenarnya. Kamu tidak akan mendapatkan imbalan apapun karena menyukai seseorang secara sepihak. Lagi pula, ada banyak anak muda yang lebih berprestasi dari dia di dunia ini. Kenapa kamu ingin gantung diri padanya? Wang Yuan Xian membujuk. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Wang Yuan berjongkok di kehampaan, menutupi telinganya seperti anak kecil yang tak berdaya, terlihat sangat menyedihkan. Mendesah. Wang Yuan Xian menghela nafas dalam-dalam. Bagaimana keluarga Wang bisa memiliki keturunan yang begitu bodoh? Melihat penampilan Wang Yuan yang menyakitkan, dia semakin membenci Kinfei Yang. Wang Yuan Xian berjongkok dan memeluk Wang Yuan berkata, maaf, ini adalah kesalahan kakek sekarang. Seharusnya aku tidak memukulmu. Kakek meminta maaf padamu. Kakek, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu dia tidak menyukaiku, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Hanya ada ruang untuknya di hatiku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Wang Yuan menangis sambil meratap. Anak bodoh. Hati Wang Yuan Xian sakit dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi dan melihatnya? Wang Yuan Xian mengangguk. Baiklah. Kakek akan membawamu masuk, tetapi jika dia sudah mati, aku harap kamu bisa melupakannya secara perlahan. Kata Wang Yuan Xian. Ketika Wang Yuan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat lagi. Melihat ini, hati Wang Yuan Xian terasa sakit. Dia tersenyum dan berkata, bangun. Wang Yuan bangun dengan patuh. Wang Yuan Xian melambaikan tangannya, dan penghalang kekuatan ilahi muncul, dengan hati-hati melindungi Wang Yuan. Lalu, dia membawa Wang Yuan ke area berdebu. Angin berhembus. Gelombang udara yang merusak terus melonjak. Jika bukan karena perlindungan Wang Yuan Xian, Wang Yuan akan terkoyak oleh badai begitu dia masuk. Tapi saat ini, Wang Yuan menutup mata terhadap semua ini. Dia meraih erat ujung bajunya, dan tangannya memutih. Dia sangat gugup dan khawatir. Dia takut dia tidak akan pernah melihat pria itu lagi. Dia lebih khawatir jika pria itu tidak mati, ketika dia melihatnya, apakah dia akan semakin membencinya. karena pada akhirnya semua ini disebabkan olehnya. Jika dia tidak memberitahu kakek tentang pohon willow, bahkan jika kakek ingin menyakitinya, dia tidak akan menemukan peluang. Bisa dikatakan demikian. Sejak lahir hingga sekarang, hatinya tidak pernah senyaman saat ini. Segera, dia berdiri di tengah ledakan. Ada sebuah lubang di sini, sangat dalam dan sangat besar. Melihat ke bawah dari langit, rasanya seperti laut yang mengering. Tapi di sini, dia tidak melihat apapun. Namun, dia tidak putus asa. Karena, jika Qin Fei yang masih hidup, maka dia pasti berada di dalam kastil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia menoleh untuk melihat Wang Yuan Shan dengan mata memohon. Wang Yuan Shan menghela nafas dan melepaskan akal sehatnya, meliputi segala arah. Ini, tiba-tiba, hatinya bergetar. Di dasar lubang yang dalam, dia melihat kastil. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Pertama, ia dibombardir oleh Pedang Pelangi Azure dan Pedang Bintang Tujuh, lalu dibombardir oleh ledakan diri tetua kedua, namun benda dewa luar angkasa ini masih ada. Ini terlalu mengerikan. Kakek, apakah kamu menemukannya? Melihat Wang Yuan Shan terdiam lama, Wang Yuan bertanya dengan gugup. Wang Yuan Shan kembali sadar, dan seberkas cahaya muncul di kedalaman matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, saya tidak menemukannya. Apa? Tubuh dan pikiran Wang Yuan bergetar. Kekuatan ledakan diri dewa palsu sebanding dengan serangan penuh dewa perang. Saya pikir dia seharusnya dimusnahkan bersama dengan benda dewa luar angkasa. Kata Wang Yuan Shan. Aku tidak percaya. Qin Fei Yang, cepat keluar, aku mohon, jangan mati, oke. Aku minta maaf padamu. Aku dulu mendengarkanmu dan tidak pernah berbicara terlalu banyak. Wang Yuan terbaring tak berdaya di kehampaan, melihat ke lubang yang dalam di bawah, bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh menyalahkan diri sendiri. Nak, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali, aku turut berbela sungkawa. Wang Yuan Shan menepuk bahu Wang Yuer dan menghiburnya. Namun, Wang Yuer menutup telinga. Air mata sudah mengaburkan pandangannya. Berbaring dalam kehampaan, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak ada jejak kehidupan di matanya. Itu semua salahku. Aku menyebabkan kematianmu. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Karena kita tidak bisa bersama dalam hidup, maka mari kita lanjutkan nasib kita di dunia bawah. Tunggu aku, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku akan selalu bersamamu, sampai saat terakhir. Tiba-tiba, dia bangkit, mengeluarkan belati, dan menggorok lehernya tanpa ragu-ragu. Ekspresi Wang Yuan Shan berubah, dan tangan besarnya yang besar terbanting ke bawah. Dengan dentang, belati itu terbang keluar dari tangan Wang Yuer dan jatuh ke tanah di bawahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan bunuh diri untuk orang yang sama sekali tidak menyukaimu, apakah kamu layak untuk orang tua yang membesarkanmu dan kakekmu yang mencintaimu? Wang Yuan Shan meraung. Dia sudah mati, apa gunanya aku hidup? Wang Yuer bergumam pada dirinya sendiri, matanya kosong, seperti mayat berjalan. Konyol! Orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu melakukan apapun yang menyakiti dirimu sendiri. Wang Yuan Shan mendengus dingin, melepaskan kekuatan sucinya, dan memenjarakan Wang Yuer sebelum kembali ke tempat dia datang. Di kastil kuno, semua orang, semua binatang buas, sedang melihat pemandangan di kehampaan di depan mereka. Adegan itu menunjukkan punggung Wang Yuer. Tidak ada yang berbicara. Di dalam kastil kuno, ada keheningan yang mematikan. Sampai punggung Wang Yuer menghilang ke dalam debu, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, yang berdiri di sampingnya dalam diam. Namun, tetap saja, tidak ada yang berbicara. Karena cinta adalah masalah pribadi, mereka tidak punya cara untuk membujuknya, juga tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Qin Fei Yang menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Meskipun dia telah pergi, kata-kata itu masih melekat di benaknya. Dia sudah mati, apa gunanya aku hidup? Kalimat inilah yang sangat menyentuh hatinya. Saat ini, hatinya berantakan. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah semua orang, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Hanya dari ekspresinya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Qin Fei Yang berkata, pohon willow, keluarlah bersamaku. Willow Tri terkejut dan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, kekuatan Dewa Palsu melonjak dan memadat menjadi penghalang. Kemudian Qin Fei Yang muncul di lubang yang dalam bersama pohon willow. Kemana kita akan pergi sekarang? Pohon willow bertanya. Ibu kota kekaisaran Tianyang. Kata Qin Fei Yang. Hati willow Tri bergetar. Ini adalah ritme keinginan untuk melenyapkan orang-orang kekaisaran Tianyang. Tunggu. Tiba-tiba, pohon willow sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Qin Fei Yang dan berkata, sebelum pergi ke kekaisaran Tianyang, mari kita temukan pedang pelangi azure. Mengapa kamu mencari pedang pelangi azure? Qin Fei Yang curiga. Azure Rainbow Swat telah dihancurkan, apa gunanya mencarinya? Meskipun azure Rainbow Swat dipotong menjadi dua oleh Chang Sui, bahan yang digunakan untuk menempa azure Rainbow Swat adalah besi dewa asli. Setiap besi ilahi sangat berharga di dunia saat ini. Jadi menurutku itu perlu untuk dipertahankan. Jika suatu hari kita beruntung dan bertemu dengan Master Pemurnian Senjata Tingkat Ilahi, kita bisa menemukannya untuk menempahnya kembali. Pohon willow tertawa. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan mengangguk, oke, cari saja, aku akan menunggumu di sini. Oke. Pohon willow mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Yu Huang muncul. Yu Huang memadatkan penghalang untuk menggantikan penghalang pohon willow. Dengan Yu Huang melindungi Qin Fei Yang, pohon willow merasa lega dan segera pergi mencari pedang pelangi azure. Waktu berlalu dengan nafas. Memadamkan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut merah muncul di atas Qin Fei Yang dan Yu Huang. Dia berdiri di kehampaan dan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan agresif. Yu Huang mendongat dan segera menjadi waspada. Seolah menghadapi musuh yang hebat. 1569. Yu Huang berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu kembali? Itu benar. Orang yang datang adalah Wang Yuan Shen yang telah kembali. Wang Yuan Shen menatap Yu Huang dan berkata dengan nada menghina, Aku mencari tuanmu, bukan kamu. Diam. Anda. Yu Huang sangat marah. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menekannya, mengirimkan transmisi suara, tidak perlu serius dengan orang seperti ini. Itu benar. Memalukan jika serius dengan orang seperti ini. Yu Huang menganggup dan mencibir. Ada sedikit permusuhan di mata Wang Yuan Shen dan dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya kembali untuk memberi anda peringatan, jangan ganggu anda lagi. Qin Fei Yang berkata, itulah mengapa kamu berbohong padanya. Itu benar. Hanya dengan memberitahunya bahwa kamu sudah mati barulah dia perlahan melepaskannya. Kata Wang Yuan Shen. Qin Fei Yang berkata, saya bisa mengerti bahwa anda patah hati untuknya, tapi saya khawatir anda tidak bisa tidak mengganggunya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Karena kamu tidak menyukainya, pergilah. Apakah menyenangkan mempermainkan perasaan seorang wanita? Wang Yuan Shen berkata dengan marah. Aku tidak pernah mempermainkan perasaan wanita manapun, termasuk Wang Yu Er. Maksudku adalah dia pada akhirnya akan meninggalkan dunia kura-kura hitam dan kembali ke benua yang terlupakan. Dan sepanjang perjalanan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anggap saja itu sebagai kompensasi kupadanya. Kata Qin Fei Yang. Tinggalkan dunia kura-kura hitam. Wang Yuan Shen tertegun dan tertawa sinis. Apa yang anda tertawakan? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Menurutmu di mana tempat ini? Rumahmu. Datang dan pergi sesukamu. Wang Yuan Shen mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Haha. Nak, kamu terlalu naif. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Selama kamu memasuki dunia kura-kura hitam, kamu tidak akan pernah pergi lagi. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan naga api. Ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Kata Wang Yuan Shen. Qin Fei Yang berkata, Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku telah membunuh naga api? Anda. Ekspresi Wang Yuan Shen sangat aneh ketika dia berkata, Nak, apakah kamu sedang bermimpi? Orang tua ini mengakui bahwa kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi menurutmu apakah mungkin untuk membunuh naga api? Apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Dia tidak berbeda dengan badut-badut itu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Wajah Wang Yuan Shen menunduk, dan dia berkata sambil mendengus dingin, orang tua ini tidak akan berdebat denganmu. Bagaimanapun, mulai hari ini dan seterusnya, jangan biarkan kamu tahu bahwa kamu masih hidup. Qin Fei Yang tertawa, Kalau begitu katakan padaku, dunia kura-kura hitam begitu besar, bagaimana kamu ingin aku menyembunyikannya darinya? Kamu bisa menyembunyikan identitasmu dan mengubah penampilanmu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah membunuh naga api? Anda juga dapat segera keluar dari dunia kura-kura hitam. Singkatnya, jangan muncul di hadapanmu lagi. Setelah Wang Yuan Shen selesai berbicara dengan sikap sombong, dia berbalik dan pergi. Berhenti! Teriak Qin Fei Yang. Apakah ada hal lain? Wang Yuan Shen berhenti dan berkata dengan dingin tanpa menoleh. Qin Fei Yang berkata, Jika saya benar-benar bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam, maukah Anda membiarkan Wang Yu pergi bersama saya? Tidak! Wang Yuan Shen bahkan tidak ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei Yang bertanya. Karena dia adalah keturunan lelaki tua ini, lelaki tua ini harus mempertimbangkan keselamatannya. Bahkan jika kamu bisa meninggalkan dunia kura-kura hitam, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di reruntuhan ilahi. Jadi, daripada membiarkan dia menemanimu mati, lebih baik tetap di dunia kura-kura hitam. Di dunia kura-kura hitam, dengan lelaki tua yang melindunginya, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun selama sisa hidupnya. Kata Wang Yuan Shen. Haha! Qin Fei Yang mendengarnya dan tertawa keras. Apa yang Anda tertawakan? Wang Yuan Shen tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Fei Yang, cahaya dingin melintas di matanya. Aku menertawakan diriku sendiri karena begitu bodohnya menyerahkan Wang Yuer kepadamu. Aku menertawakan Wang Yuer karena begitu bodohnya mempercayai orang tua egois sepertimu. Qin Fei Yang meraung. Katakan itu lagi. Mata Wang Yuan Shen menjadi lebih dingin. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Dunia kura-kura hitam adalah penjara. Begitu tanda iblis muncul, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Jika ada orang lain yang berada dalam situasi ini, mereka pasti akan memikirkan cara untuk mengirim keturunan mereka keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bekerja keras untuk Wang Yuer? Apakah kamu berjuang demi Wang Yuer? Tidak. Kamu tidak melakukan apapun dan memutuskan untuk membiarkan dia tinggal di dunia kura-kura hitam. Saya ingin bertanya, apakah Anda masih layak menjadi kakeknya? Kamu harus tahu kalau dia adalah saudara terdekatmu. Darah lebih kental dari air, bagaimana kamu tega melakukan itu? Qin Fei Yang tertawa dengan marah. Kata-kata ini sepertinya telah mengungkap sisi gelap hati Wang Yuan Shen, menyebabkan dia mengertakkan gigi dan menjadi marah. Sepertinya tebakanku benar. Kata Qin Fei Yang, wajahnya penuh kekecewaan. Apa tebakanmu dengan benar? Yu Huang curiga. Qin Fei Yang berkata, dia sama sekali tidak melindungi Wang Yuer. Tidak melindungi Wang Yuer. Lalu kenapa dia? Kenapa aku tidak mengerti? Yu Huang berkata dengan cemberut. Alasan sebenarnya mengapa dia ingin Wang Yuer tetap tinggal adalah karena dia terlalu kesepian di sini. Dan sekarang, kerabat dekatnya akhirnya datang, jadi dia ingin tetap berada di sisinya. Kata Qin Fei Yang. Jangan bicara omong kosong. Wang Yuan Shen segera meraung, sedikit marah karena terhina. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kamu tahu betul di dalam hatimu. Sebenarnya, aku juga mengira kamu dengan tulus ingin melindunginya, jadi saat kamu memberitahunya bahwa aku sudah mati, aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi barusan, saat aku mendengar jawabanmu, aku langsung paham kalau kamu benar-benar memuaskan hasrat egoismu sendiri. Sekarang kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan orang yang egois. Qin Fei Yang mencibir. Berengsek. Aku tidak tahu kalau kamu sebenarnya sangat licik. Untuk memuaskan hasratmu sendiri, kamu bahkan menyeret kerabatmu sendiri ke dalam air. Mengesankan. Katakanlah, jika Wang Yuer mengetahui pemikiran sebenarnya di dalam hatimu ini, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Yu Huang berkata dengan nada mengejek, matanya penuh dengan penghinaan. Wang Yuan Shen mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya sangat suram. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya tidak takut difitnah oleh Anda. Sebagai pribadi, kamu harus hidup sesuai dengan hati nuranimu. Jika kamu benar-benar kesepian dan ingin mencari kenyamanan psikologis, kamu bisa menikahi seorang istri dan punya anak. Kenapa kamu harus melibatkan orang yang sangat mempercayaimu? Kamu tidak mungkin terlalu jahat, kan? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mata Wang Yuan Shen bersinar karena niat membunuh. Apapun yang kamu katakan, jangan ganggu hidupmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Qin Fei yang berkata, kalau begitu aku benar-benar harus memberitahumu bahwa Wang Yuer harus meninggalkan dunia kura-kura hitam bersamaku. Nada suaranya tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau begitu kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat apakah metodemu lebih baik atau metodeku lebih baik. Wang Yuan Shen tersenyum dingin, berbalik, dan pergi dengan aura pembunuh. Yu Huang mengangkat alisnya dan berkata, bajingan tua itu tidak hanya bersekongkol melawan kita, tapi juga kerabatnya sendiri. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Qin Fei yang berkata, lalu apa yang kamu ragukan? Hem. Yu Huang tercengang. Qin Fei yang menatap punggung Wang Yuan Shen dan berkata-kata demi kata, jika kamu ingin membunuhnya, lakukanlah lebih awal. Eh. Yu Huang tertegun dan tertawa dengan kejam. Aku sadar kalau aku semakin menyukaimu, nak. Setelah mengatakan itu. Aura ilahinya meletus. Itu mengguncang langit dan bumi. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Yu Huang menyapukin Fei yang dan berubah menjadi aliran cahaya, mengejar Wang Yuan Shen seperti kilat. Hem. Wang Yuan Shen terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat manusia dan binatang itu. Bajingan tua, menurutmu kami ini siapa? Anda pikir kami bisa datang dan pergi sesuka kami? Yu Huang tertawa sinis, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang kuat. Kamu masih berani menyerangku. Sekarang, kamu sudah menyinggung kekaisaran matahari surgawi dan Aulan Eter. Apakah kamu masih ingin menyinggung menara utamaku? Wang Yuan Shen berkata dengan kaget dan marah. Jadi bagaimana kalau itu menara utama? Di benua yang terlupakan, orang-orang di menara utamamu juga disiksa olehku. Qin Fei Yang mencibir. Apa maksudmu? Dari perkataanmu, kamu punya dendam dengan menara utamaku. Tunggu. Karena ada dendam, kenapa kamu masih menyukaimu? Wang Yuan Shen terkejut. Qin Fei Yang berkata, pergilah ke neraka, seseorang akan memberitahumu. Lancang. Apakah kamu tahu siapa yang ada di balik menara utamaku? Bahkan orang-orang kekaisaran matahari surgawi dan Aulan Eter tidak berani memprovokasi menara utamaku. Wang Yuan Shen berkata dengan marah. Bukankah ini hanya Liga Fangu? Kamu pikir kamu bisa menakuti kami? Yu Huang menghina. Tunggu saja. Wang Yuan Shen berteriak dengan marah, berbalik dan mulai melarikan diri. Sebagai dewa sudo, melarikan diri tanpa perlawanan adalah hal yang paling memalukan di dunia. Namun, dia juga telah menyaksikan cara Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia harus melarikan diri. Huh. Namun, dengan mendengus dingin, pohon willow mengjulang ke langit dan berdiri di depan Wang Yuan Shen. Wajah Wang Yuan Shen langsung memucat. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat melewati Wang Yuan Shen, melihat ke pohon willow, dan bertanya sambil tersenyum, Sudahkah kamu menemukannya? Ya. Pohon willow mengangguk, menatap Wang Yuan Shen, dan bertanya, Apakah kamu akan membunuhnya? Qin Fei Yang juga mengangguk. Sangat bagus. Pohon willow tersenyum kejam dan memandang Wang Yuan Shen. Jika bukan karena Chang Sui dan Kastil Tuan Muda, kami mungkin telah mati di tangan Kekaisaran Matahari Surgawi dan Aula Neter. Ini semua berkat Anda. Wang Yuan Shen melirik Qin Fei Yang dan Yu Huang, lalu melihat ke pohon willow yang mematikan. Matanya penuh ketakutan, dan dia berteriak, Jika kamu berani membunuhku, Liga Fangu tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, dia hanya bisa berharap menggunakan nama Liga Fangu untuk menakut-nakuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, apakah Qin Fei Yang akan takut? Tentu saja tidak. Akankah Willow Tri dan Yu Huang takut? Tentu saja tidak. Dulu, jika kamu menyebut Liga Fangu, aku pasti akan waspada, tapi sekarang. Pohon willow tertawa. Dengan dentang, pedang biduk terbang keluar dari antara kedua alisnya, dan dia berkata dengan nada mendominasi, Dengan Tuan Muda di sini, Liga Fangu bukanlah apa-apa. Jika ada yang datang, saya akan bunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Dentang. Saat dia berbicara, dia mengendalikan kekuatan dewasemu dan menuangkannya ke dalam pedang biduk. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang biduk memasuki kondisi pemulihan. Pergi ke neraka. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas Wang Yuan Shan. Ekspresi Wang Yuan Shan berubah, dan dia dengan cepat lari ke kiri. Yu Huang memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Bisakah kamu melakukannya sendiri? Jangan khawatir, pergi dan bertarung. Qin Fei Yang mengaktifkan armornya dan formula pertempurannya dan tersenyum. Oke, 1570. Kedua artefak ilahi telah bangkit, dan ketajamannya dapat menghancurkan dunia. Nyatanya, Willow Tree dan Yu Huang juga berjuang untuk membangkitkan kedua artefak ilahi tersebut. Bagaimanapun, sekarang berbeda. Sebelumnya, keduanya bekerja sama untuk membangkitkan artefak dewa. Sekarang, masing-masing dari mereka telah membangkitkan artefak ilahi. Dengan basis budidaya mereka, masih sulit untuk melakukannya. Namun, situasi seperti itu sudah cukup untuk menakuti Wang Yuan Shan. Tentu saja. Jika dia juga memiliki artefak ilahi, dia pasti bisa mencobanya. Namun, ketika dia datang ke kota Bunga Persik, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia juga tidak menyangka akan diserang oleh dua dewa semu dan dua artefak dewa. Oleh karena itu, dia tidak membawa artefak dewa apapun. Sangat sulit untuk bersaing dengan Willow Tree dan Yu Huang hanya dengan mengandalkan seni dewa. Ledakan Dentang Kebangkitan dua artefak ilahi mengeluarkan suara gemuruh, yang memekatkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada fluktuasi kecepatan artefak dewa lagi? Di kejauhan, orang-orang yang berkumpul sudah pergi satu demi satu. Namun ketika mendengar gerakan tersebut, mereka langsung menoleh dan melihat ke pusat ledakan, mata mereka penuh kecurigaan. Tunggu Ini adalah aura Penatua Wang Dan Pedang Bintang Tujuh Bagaimana mungkin? Belum lama ini, Penatua Wang secara pribadi memberitahu semua orang bahwa Kinfei yang telah mati, tetapi mengapa Pedang Bintang Tujuh yang direnggut oleh Kinfei yang muncul? Mungkinkah dia belum mati? Di antara kerumunan itu, ada banyak orang dari Menara Utama. Merasakan aura Wang Yuan Shan dan Pedang Bintang Tujuh, mereka semua terkejut. Dia belum mati. Tubuh halus Wang Yuer bergetar. Apakah dia benar-benar belum mati? Jika dia tidak mati, lalu mengapa kakeknya berbohong padanya? Nona, terlalu berbahaya di sini, ayo mundur dulu. Kedua pria kekar yang menjaga Wang Yuer memandang ke tengah medan perang dengan kilatan cahaya di mata mereka, lalu berbalik untuk melihat ke arah Wang Yuer dan berkata serempak. Mundur. Wang Yuer tertegun dan melihat mereka berdua. Keduanya tidak berani menatap Wang Yuer dan terlihat sedikit bersalah. Wang Yuer bertanya ragu-ragu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Keduanya menggelengkan kepala, tetapi rasa bersalah mereka semakin kuat. Wang Yuer berteriak, apakah Kinfei yang masih hidup? Beritahu saya. Keduanya terdiam. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Apa yang kakek coba lakukan? Wang Yuer sangat marah. Salah satu pria kekar berkata, semua yang dilakukan penatua Wang adalah demi kebaikan Anda sendiri. Jika dia benar-benar peduli padaku, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pohon willow. Apa yang dia lakukan hanya akan membuatku semakin kesakitan. Mendengar itu, kemarahan Wang Yuer melonjak dan dia membentak mereka berdua. Keduanya saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Nona, maaf telah menyinggung perasaan Anda. Salah satu dari mereka berkata dengan nada meminta maaf. Kemudian, dia mengangkat lengannya secepat kilat dan mengepalkan kelima jarinya seperti pisau, memukul bagian belakang kepala Wang Yuer dengan keras. Dengan keras, Wang Yuer langsung pingsan. Orang lain segera melangkah maju dan menggendong Wang Yuer. Dia berkata, saya akan membawanya ke kediaman penatua Wang terlebih dahulu. Segera kirim pesan ke Master Menara dan minta dia mengirim bala bantuan. Setelah itu, pria itu membuka portal dan masuk bersama Wang Yuer tanpa menoleh ke belakang. Pria kekar yang tinggal di belakang segera mengeluarkan kristal gambar dan meminta bantuan Master Menara. Saat pria kekar itu mengirim pesan kembali ke Master Menara, suara pertarungan di tengah medan perang tiba-tiba berakhir. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin berakhir secepat ini, bukan? Bahkan jika Kinfei yang belum mati, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Bagaimanapun, Wang Yuan Shen juga seorang dewa palsu yang berpengalaman. Orang-orang mulai berbicara lagi. Pria kekar itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke medan perang, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia bahkan lupa menyimpan kristal gambar itu. Dia tidak percaya Wang Yuan Shen akan dikalahkan begitu cepat. Gedebuk. Tiba-tiba, samar-samar terdengar serangkaian langkah kaki. Langkah kaki itu mantap dan kuat, seolah membawa kekuatan sihir tertinggi yang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Semua orang menatap debu dan asap. Langkah kaki itu semakin dekat. Setelah beberapa saat, akhirnya, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, perlahan keluar dari debu dan asap dan muncul di hadapan semua orang. Itu benar-benar mereka. Melihat dua wajah yang familiar, wajah semua orang yang hadir memucat. Itu benar. Kedua orang ini adalah Qin Fei Yang dan Pohon Willow. Yu Huang juga ada di sana. Tapi sekarang, cincin itu melingkari jari telunjuk Qin Fei Yang, tampak seperti cincin yang sangat indah. Wang Yuan Shen juga ada di sana. Namun saat ini, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Seperti anjing mati, dia diseret oleh Pohon Willow. Dan ada dua lubang berdarah yang sangat mencolok di tubuhnya. Salah satunya ada di hatinya. Luka lainnya ada di perut bagian bawah. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama, pena tua Wang sebenarnya dilumpuhkan oleh mereka? Seberapa kuat mereka? Melihat pemandangan ini, orang-orang membicarakannya. Pria kekar dan orang-orang lain di menara utama juga sangat marah dan sangat tidak percaya. Mendengar diskusi tersebut, Willow Tree tersenyum menghina dan berkata, bukankah mudah untuk melumpuhkannya dengan dua artefak ilahi? Willow Tree, kamu menggali kuburmu sendiri. Pria kekar itu langsung meraung saat mendengar itu. Orang-orang lain di menara utama juga saling melotot dengan niat membunuh. Qin Fei Yang melirik kerumunan, memandang pria kekar itu, dan bertanya, di mana Wang Yu Er? Pria kekar itu mendengus dingin dan berkata, wanita muda itu telah dikirim kembali ke menara utama. Jangan pernah berpikir untuk bertemu dengannya lagi. Kamu mendekati kematian. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Yu Huang, yang melingkar di jari telunjuknya, segera berubah menjadi aliran cahaya mematikan dan menghilang di antara alis pria kekar itu. Ah! Sambil berteriak, pria kekar itu langsung terjatuh ke tanah dan mati. Sombong sekali. Bahkan orang-orang di menara utama dibunuh tanpa ragu-ragu. Kamu harus tahu bahwa menara utama didukung oleh Liga Fangu. Bahkan kekaisaran Tianyang dan pavilion Neter tidak berani bersikap sombong di depan mereka. Apakah ini keturunan kaisar Qin? Gelombang keterkejutan melonjak di hati setiap orang. Pria di depan mereka hanya bisa digambarkan dengan satu kata, mendominasi. Ketika orang-orang dari menara utama lain melihat metode yang begitu kejam, mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana dan melarikan diri demi nyawa mereka. Qin Fei Yang menatap mereka satu persatu dan berteriak dengan dingin, jangan biarkan satu pun hidup, bunuh mereka semua. He he. Yu Huang tersenyum galak, warna kulitnya berubah dan menghilang ke dalam kehampaan. Itu seperti hantu dan tidak ada yang bisa mengetahui jejaknya. Orang-orang dari menara utama jatuh satu persatu. Darah mengalir seperti air terjun, mewarnai kekosongan menjadi merah. Jeritan sedih dan putus asa memasuki telinga semua orang dan mau tak mau mereka merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Binatang macam apa ini? Itu benar-benar dewa kematian yang menuai kehidupan. Berhenti. Tiba-tiba, raungan keras meledak. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berbintik-bintik muncul dari udara tipis di kehampaan di atas. Tubuhnya bungkuk, dan rambut putihnya seperti salju. Dia memberi orang perasaan lemah. Namun, aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat menakutkan. Seolah-olah dewa iblis telah turun, menyebabkan orang merasakan rasa takut di hati mereka. Lebih-lebih lagi, matanya juga sangat tajam. Seperti embun beku, cahaya dingin bersinar. Apa? Itu sebenarnya adalah wakil penguasa menara utama. Dia sebenarnya datang sendiri. Ini berarti menara utama sangat takut pada Kinfei yang ini. Kerumunan menjadi gempar. Namun, Yu Huang tidak punya niat untuk berhenti. Itu penuh provokasi. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua berambut putih itu. Meskipun lelaki tua berambut putih itu sangat kuat, ekspresi dan mata Kinfei yang tidak berubah sama sekali. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Namanya Pei Yunchang. Bakat kultifasinya rata-rata, tapi bakat alkimianya sangat menakutkan. Konon sekarang, dia sudah bisa memurnikan pil dengan tujuh pola pil. Pohon Willow menjelaskan. Tujuh pola pil. Kinfei yang terkejut. Menyempurnakan tujuh pola pil di seluruh kekaisaran Kin besar dan benua terlupakan, hanya dia yang bisa melakukannya. Tapi dia tidak menyangka sebenarnya ada seseorang di sini yang bisa melakukannya. Namun, mengapa Willow Tree berkata demikian? Dikatakan belum terkonfirmasi, yang setara dengan rumor. Biasanya dia hanya memurnikan pil dengan lima pola pil. Dia jarang memurnikan pil dengan enam pola pil. Ada pun tujuh pola pil, belum ada yang pernah melihatnya, tapi ada rumornya. Jadi saat ini, kecuali dirinya dan orang-orang di menara utama, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Willow Tree melihat keraguan di hati Kinfei yang dan diam-diam berkata. Kinfei yang menganggupkan kepalanya menyadari. Willow Tree berbisik lagi, dan dia memiliki identitas lain, ini memang benar. Identitas apa? Kinfei yang bertanya. Willow Tree berkata, ahli pengobatan dari Master Menara Generasi Pertama di Menara Utama. Apa? Kinfei yang terkejut. Itu sebenarnya adalah medicine boy dari Tower Master Generasi Pertama. Identitas ini sedikit menakutkan. Meskipun dua kata, medicine boy, terdengar agak biasa-biasa saja, sebagai medicine boy dari Tower Master Generasi Pertama, kata itu sungguh luar biasa. Karena kepala Master Pagoda Pertama jelas merupakan seorang alkemis yang sangat menakutkan. Belum lagi menjadi medicine boy, bahkan mendekatinya adalah hal yang sangat sulit. Jadi, untuk bisa menarik perhatiannya dan tetap berada di sisinya, dia harus menjadi sosok yang mengerikan. Terima kasih telah menonton!